Pendekar Panji Sakti jilid 42 tamat cahaya mentari menyinari Panji Sakti. Padang rumput ramad luas, berjalan di tempat seperti ini semua orang merasa seolah berjalan di alam yang tidak berpetian. Rombongan itu masih berjalan mengintil di belakang leng cingpeng, entah sudah berapa lama mereka bergerak. Akhirnya habis sudah kesabaran Imgi, ujarnya, jangan-jangan Buddha ini sedang mempermainkan kita aku rasa tidak begitu. Jawab Imkius Yau sambil tertawa. Imgi mendengus dingin, setelah termenung beberapa saat, mendadak ujarnya lagi, tapi, andai kata kita berhasil menemukan kuil kuno itu, lalu apa gunanya di tengah padang rumput yang berada dalam lembah terpencil, terdapat sebuah kuil kuno, bisa diduga dalam kuil kuno itu tentu tersimpan banyak sekali kejadian misterius, bila rahasia itu menyangkut urusan dunia persilatan, aku percaya rahasia itu tentu ada sangkut prautnya pula dengan perguruan kita, ujar Imkius Yau. Benar, hampir semua rahasia yang beredar dalam dunia persilatan selama puluhan tahun terakhir, sedikit banyak tentu ada sangkut prautnya dengan perguruan Taiki Bun kita, khususnya rahasia persilatan yang beredar di enam provinsi utara Sungai Wong Ho. Setelah mengernyitkan alis matanya yang tebal, dia melanjutkan, tapi sekarang Ho Abu Soat serta Siang Tok Taisu berada di situ, padahal kedua orang itu bukan sahabat dan juga bukan musuh kita, bukankah kehadiran kita di tempat itu hanya mencari penyakit sendiri Imkius Yau menghela nafas panjang. To aku, menurut pendapat si Yau Teh, budi dendam perguruan kita menyangkut sebuah rangkaian besar dan rumit, masalahnya tidak sesederhana seperti yang kita bayangkan selama ini, tentang hal ini, aku pun tahu, oleh sebab itu bila kita ingin membalas dendam hanya mengandalkan kekuatan perguruan sendiri, rasanya hal ini. Mustahil bisa berhasil, lagi pula amat sulit, aaaai. Ditambah lagi dalam setahun terakhir, kekuatan perguruan kita semakin tercerai-berai, semoga saja Tian mau membantu kita, selaim di sambil tertawa. Berkilat sepasang metu Imkius Yau, ujarnya, sekarang dengan situasi semacam inilah kesempatan emas yang dilimpahkan Tian untuk kita, apa maksudmu kini hampir semua tokoh silat berilmu tinggi telah berkumpul di sini, mereka ada yang otaknya kurang waras, ada yang banyak curiga dan busuk akalnya, di antara mereka sendiri juga terlibat banyak pertikaian dan sengkita, kenapa kita tidak memanfaatkan situasi yang tidak menentu ini untuk menciptakan situasi yang menguntungkan pihak kita walaupun perkataanmu benar, tapi, sepintas kawanan jago itu nampaknya memang bukan sahabat kita, melainkan musuh yang menakutkan, namun bila kita hadapi secara baik-baik, bukan saja mereka tidak akan memusuhi kita. Sebaliknya bisa jadi akan membantu kita secara diam-diam, misalkan saja Ho'abu So'at, putri kesayangannya telah berada dalam genggaman kita, kenapa kita tidak memanfaatkan kesempatan. Ini untuk memaksanya melakukan beberapa hal yang menguntungkan kita, tapi, tindakan semacam ini rasanya, Siaw tememahami maksud To'ako, tukas Imqiu Siaw sambil menghela nafas, kau ingin mengatakan tindakan semacam ini tidak gagah, tidak mencerminkan perbuatan seorang ksataya, namun kita memikul beban dan tanggung jawab yang berat, kita harus membalas dendam kesumat perguruan, demi keberhasilan balas dendam ini, apa salahnya kita pun menghalalkan segala care untuk mencapai tujuan hanya saja care ini, tiba-tiba terdengar lengcing pemberseru, sudah sampai, dengan perasaan girang semua orang segera mengalihkan pandangan ke depan, betul saja. Di tepi padang rumput yang tidak bertepian itu muncul sebuah tanah perbukitan batu, bukit itu berdiri tegar tanpa terpengaruh oleh getaran dasyat yang terjadi tadi. Tapi bukit cadas itu nampak gundul dan gersang, tiada rumputan yang tumbuh di situ, tiada pula pepohonan yang nampak, apalagi bayangan kuil kuno. Mana kuil kunonya Tegur Imgi Gusar? Ada di bawah bukit sana, bawah bukit? Kuil kuno itu berada di bawah bukit Tanya Gibeng Keheranan. Lengcing pengtertawa cekikikan. Aku belum selesai bicara, katanya, adikku, kenapa kau tidak sabar? Aku mohon, cepat jelaskan, aku sudah hampir mampus karena tidak sabar, di bawah bukit terdapat sebuah gua kecil, asal menundukkan kepala, kau dapat segera masuk ke dalam, setelah masuk, maka kau harus membelok ke kiri, kemudian belok ke kiri lagi dan belok ke kiri lagi, biar aku pergi memeriksanya, seru Imgi tidak sabar, dengan cepat dia bergerak maju lebih dulu. Semua orang pun segera mengintil di belakang, ketika tiba di bawah tebing, terlihat rumput tumbuh dengan lebatnya mengelilingi sekeliling tanah perbukitan itu, sekilas pandang tak nampak ada tanda-tanda gua di seputar situ, tetapi setelah diperiksa dengan lebih seksama, terlihatlah di sekitar sana terdapat sebagian rumputan seperti bekas terinjak manusia, bahkan secara lamat-lamat terdengar suara, hembusan angin yang muncul dari arah tebing di belakang rumputan itu. Kemungkinan besar berada di sini, kata Imkiu Siau kemudian. Benar, memang berada di situ, seru Leng Ching Peng sambil berdiri di tempat jauh, kalian masuklah, aku akan pergi dari sini, sambil membenahi rambutnya yang kusut dan menyisihkan rumputan, gadis itu benar-benar beranjak pergi meninggalkan tempat itu. Mengawasi bayangan tunggungnya yang semakin menjauh, semua orang hanya bisa berdiri termangu. Jangan-jangan di belakang sana terdapat jebakan, kata Imkiu dengan suara berat. Benar, kata Tia Ching Su pula, siapa tahu gua itu hanya sebuah perangkap yang sengaja dipersiapkan untuk menjebak kita. Bisa juga gadis itu hanya berlagak gila, agar kita tertipu dan masuk perangkap, tidak mungkin, bantah Gibeng sambil menggeleng, dia bukan gadis semacam itu, kalau dia adalah gadis semacam itu, buat apa pula dia mempertaruhkan nyawa memberi peringatan kepada kita. Waktu itu, ujar Imtingting pula dengan sedih, bahkan dia menaruh perasaan cinta terhadap Tia Jiko, mana mungkin dia mencelakai kita, siapa tahu jiwanya sudah terpengaruh oleh ilmu pembetot sukma dan kedatangannya kali ini untuk melaksanakan perintah kata Tia Ching Su cepat, bukankah dia berada satu rombongan dengan Siang Tok Te Isu? Aku, aku rasa besar sekali kemungkinan semacam ini, Imtingting nampak tertegun, serunya kemudian dengan tergagap, kalau soal ini, aaaai semua orang saling pandang tanpa bicara, mereka merasa apa yang diucapkan Gibeng maupun Imtingting ada benarnya, tapi mereka pun berpendapat perkataan Tia Ching Su sangat masuk akal, untuk sesaat semua orang jadi bimbang, tidak seorang pun bisa mengambil kesimpulan dan keputusan. akhirnya sinar mati semua orang dialihkan ke wajah Imgi, menunggu orang tua ini mengambil keputusan. Sambil berpaling ke arah Imkiu Siau, tanya Imgi kemudian, Samte, bagaimana menurut pendapatmu Imkiu Siau termenung, berpikir sejenak, lalu memutuskan. Bagaimanapun kita sudah tiba di sini, biar perangkap sekalipun kita harus masuk untuk memeriksanya, betul, kalau tidak memasuki sarang macan, bagaimana mungkin bisa mendapatkan anak hari mau sambung Imgi bersemangat. Tinggi mulut gua di balik kerumputan itu hanya empat kaki, benar saja, semua orang harus menundukan kepala sebelum menerobos masuk ke dalam, biar tidak luas, namun jelas kelihatan mulut gua itu hasil karya manusia. Di balik dinding gua yang sudah dipenuhi lumut hijau, lamat-lamat terlihat bekas pahatan. Waktu itu Imkiu Siau sudah siap melangkah masuk, cepat dia mundur kembali, dengan merobek secari kain dia gosok lumut di atas dinding gua itu kuat-kuat, tidak selang beberapa saat. Ukiran yang tertera di atas dinding pun nampak lebih jelas, benar saja, ternyata ukiran yang tertera di situ sangat indah. Di atas dinding gua seluas empat kaki yang mengelilingi mulut gua itu, hampir semuanya dihiasi ukiran tokoh manusia berdan dan busu, ada yang sedang menunggang kuda, menjajal pedang, ada pula yang sedang terlibat pertempuran sengit. Sekalipun ukiran itu hasil pahatan yang sudah lama, hingga ada bagian yang mulai kabur, namun sekilas pandang setiap tokoh yang terpahat di sana hampir semuanya nampak hidup, seolah tokoh silat itu sedang menjebol dinding untuk tampil keluar. To'ako, coba lihat, kata Im Kiyusiau dengan suara berat, ternyata tempat ini memang ada hubungannya dengan dunia persilatan. Aku akan masuk lebih dulu, kau lindungi aku dari samping, bisik Im Gi. Begitu selesai bicara, dia langsung membungkukan tubuh dan menerobos masuk ke dalam gua. Im Kiyusiau sekalian segera mengintil di belakangnya, Gi Beng sambil membopong sui lengkong berjalan paling belakang. Tiba-tiba dia jumpai Im Ting Ting tidak ikut masuk, rupanya nona itu masih mengamati ukiran di atas dinding dengan terpesona. Ayo, masuk, apa bagusnya ukiran itu ujar Gi Beng sambil tertawa. Aku merasa ukiran ini sedikit aneh, sahut Im Ting Ting serius. Rada aneh Gumam Gi Beng, tanpa terasa dia ikut memperhatikan. Biarpun tokoh silat yang terukir di atas dinding itu sangat banyak, namun ketika diamati lebih seksama, ternyata raut muka yang ditampilkan tidak jauh berbeda, dari sekian ratus tokoh yang tertera, paling hanya mewakili wajah empat lima orang. Sudah dapat menangkap arti di balik ukiran itu tanya Im Ting Ting kemudian. Ehem, kelihatannya pahatan ini berhubungan satu dengan lainnya, seperti sedang menceritakan sebuah kisah, pada lukisan pertama dikisahkan ada seorang lelaki dibokong orang dan menderita kekalahan, lalu pada lukisan kedua, mendadak dari dalam gua terdengar Giting berteriak, Jimuai, cepat masuk ayo, jalan ujar Gi Beng sambil tertawa, sekalipun pahatan ini mengisahkan sebuah cerita, tidak mungkin cerita itu ada hubungan atau sangkut rautnya dengan kita, dia segera menarik tangan Im Ting Ting dan diajak masuk ke dalam gua. Im Ting Ting yang ditarik tangannya mau tidak mau ikut masuk ke dalam gua, namun berulang kali dia masih menoleh. Mengawasi pahatan itu, seakan pahatan kuno itu sudah mendatangkan semacam daya tarik yang aneh baginya. Mengapa begitu? Dia sendiri pun tidak tahu. Setelah memasuki gua, di hadapan mereka terbentang sebuah lorong rahasia yang berliku-liku dan gelap. Untuk membangun lorong bawah tanah yang begitu berliku-liku menembus perut bukit, bisa dibayangkan berapa banyak orang dan tenaga yang dilibatkan tempo dulu, dinding sepanjang lorong itu halus dan berkilat, setiap belasan langkah terdapat sebuah lentera tembaga yang berbentuk aneh dan antik menghiasi dinding batu. Hanya sayang, waktu yang tidak berperasaan telah menelanjangi lapisan luarnya yang dulu mungkin berkilat indah, yang tersisa kini hanya bekas noda minyak yang mirip sisik ikan. Tapi justru karena itu, suasana dalam lorong rahasia itu jadi terkesan misterius, mengenaskan serta penuh dicekam hawa pembunuhan yang menghidikan. Ketika semua orang memasuki tempat itu, pemandangan yang muncul di hadapan mereka adalah suasana mengenaskan yang penuh diliputi kemisteriusan, hidung mereka pun mengendus bau lembab yang busuk dan basah. Perasaan ini persis sama seperti orang yang berjalan memasuki kompleks keburan, begitu berat, dingin dan menyesakan nafas. Bukan hanya muda-mudi itu saja, bahkan imgi yang berpengalaman pun mau tak mau harus memperlambat langkahnya. Dari dasar hatinya yang paling dalam dia seolah mendapat firasat jelek, seolah-olah di dalam kudil kuno, di ujung lorong rahasia itu sudah ada semacam nasib yang paling tragis sedang menanti kedatangannya. Sayangnya walaupun dia sudah tahu begitu, namun mustahil baginya untuk berbalik lagi, dari dalam tubuhnya seolah terdapat semacam kekuatan iblis yang sedang mendorongnya, minta dia jangan menghentikan langkah, memacu dia meneruskan perjalanan menuju ke sana. Biar langkah kakinya sangat lamban, sekalipun mimik mukanya menunjukkan keseriusan dan murung, namun jantungnya justru berdebar penuh keriangan, berdetak dengan rasa gembira yang luar biasa. Sekalipun nasib sangat tragis sedang menantinya di perjalanan berikut, namun entah mengapa, bukan saja dia enggan menghindar, malahan justru terburu-buru ingin segera menghadapinya, menjumpainya. Perasaan Inkyu Siao, Tia Ching Su serta Im Ting Ting tidak jauh berbeda, perasaan aneh seakan menyelimuti hati mereka. Kuil kuno di dalam dua rahasia ini bagi anggota perguruan Taiki Bunsa akan memiliki semacam daya tarik yang aneh dan sesat, daya tarik ini membuat mereka dapat menghadapi nasib tragis dengan perasaan gembira, sekalipun harus menghadapi kematian. Akhirnya mereka tiba di ujung lorong rahasia. Lagi-lagi selapis pintu tebal, pintu dengan ornamen penuh pahatan indah. Ketika tiba di situ, Inkyu sudah tidak mampu mengendalikan gejolak emosi, dia tidak ambil peduli apakah di balik pintu terdapat orang lain atau tidak, dia pun tidak peduli ruang macam apa yang terdapat di balik pintu itu, tiba-tiba saja dia seperti lupa segala galanya, sambil mementak keras langsung menerobos masuk dengan kalap. Kakek yang di waktu biasa selalu bersikap tenang, tiba-tiba saja berubah jadi begitu emosi dan tidak sabar, sudah tahu berada di tempat rahasia yang berbahaya dan penuh dengan ancaman maut, dia bukan hanya berteriak keras, bahkan menerjang masuk bagai orang kalap, kenyataan ini membuat semua orang terperanjat, serentak mereka ikut menerobos masuk ke dalam. Ruang kuil kuno penuh diliputi debu yang berterbangan karena getaran suara teriakannya, Imgi berdiri kaku di tengah ruangan dengan wajah tertegun, tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Ternyata ruangan itu berada dalam keadaan sepi, tidak nampak sesosok bayangan manusia pun. Diam-diam Gibeng menarik napas dingin, gumamnya, ternyata Ho Abu Soat maupun Siang Tok Taiso tidak berada di sini, masakah Nona Leng benar-benar telah membohongi kita? Dia tidak tahu harus merasa kecewa atau bersyukur, tapi setelah mengawasi seluruh ruangan beberapa saat lamanya, sesudah memeriksa setiap sudut ruangan itu, kembali gumamnya, ternyata dia tidak berbohong, dia tidak membohongi aku, kalau dibilang tempat itu adalah sebuah ruang kuil kuno, lebih cocok kalau dikatakan tempat itu merupakan sebuah ruang yang bobrok dan kotor. Ruang itu berbentuk setengah lingkaran, di bawah atak bulat yang penuh ukiran, terpanjang delapan tiang batu yang sangat besar, luasnya mencapai belasan kaki, di belakang undak-undakan batu yang sangat rapi terdapat sebuah meja altar yang megah, di atas meja altar berjajar dua buah patung dewa yang nampak angker. Biarpun debu yang melapisi tempat itu sangat tebal, meskipun lumut hijau amat tebal, bahkan di setiap sudut ruangan yang gelap tersisa bekas sarang burung dan hewan yang kotor, sarang laba-laba yang tebal, namun semua itu tidak menutupi kemegahan ruangan itu di masa lalu, hingga kini siapapun yang berada di sana akan muncul rasa hormat dan segan luar biasa, perasaan haru yang membuat mereka nyaris menjatuhkan diri untuk menyembah. Tapi ketika dibemulai meredah, ketika suasana sudah terang-benderang, mereka menjumpai hampir setiap tonggak, dinding batu dan sekeliling meja altar, penuh bertaburkan butiran benda yang memancarkan cahaya berkilauan. Kilauan cahaya yang gemerlapan rasanya tidak sebanding dengan bangunan kuil yang kuno dan kotor, bagaimana mungkin dibalik suasana yang gelap dan lembab bisa bertaburkan cahaya berkilauan yang begitu indah? Tanpa sadar semua orang mulai memperhatikan benda itu dengan lebih seksama, tidak lama kemudian mereka tahu bahwa setiap benda yang berkilauan itu ternyata tidak lain adalah senjata rahasia yang mematikan. Senjata rahasia itu terdiri dari aneka bentuk yang berbeda, ada mutiara nggo bongcu, ada jarum bewe eho aciam, ada duri beracun ginjili, ada pasir tohun sah, biarpun senjata rahasia itu terdiri dari berbagai jenis, namun inkyusiau sekalian masih dapat mengenali bentuknya satu per satu. Namun selain bentuk yang diketahui, ternyata di situ pun terdapat puluhan jenis senjata rahasia lain yang berbentuk aneh, ada senjata rahasia mirip gemberngan terbang, gunting, golok, pedang, gang singan, malah ada pula yang berbentuk lembut sebesar butiran beras, bentuk yang sedemikian kecil hingga susah dilihat dengan jelas. Biarpun inkyusiau sekalian sudah lama berkelana dalam dunia persilatan, walaupun pengetahuan dan pengalaman mereka sangat luas, namun selama hidup bukan saja tidak pernah menyaksikan senjata rahasia semacam ini, bahkan mendengar pun belum pernah. Yang lebih mengejutkan lagi adalah benda lembut dan kecil yang nampaknya begitu ringan, bahkan untuk menembus kain tebal pun belum tentu sanggup, kini justru menghujam dalam, di atas batu cadas. Dari sini dapat diketahui orang yang melepaskan senjata rahasia itu bukan saja memiliki kepandayan yang hebat, tenaga dalamnya pun amat sempurna. Semua orang saling berpandangan sambil berpikir, dalam dunia persilatan, kecuali si hujan grimis Hoa Busoat. Siapa pula yang sanggup melepaskan berbagai jenis senjata rahasia yang aneh itu serta mampu menghujamkan senjata rahasia itu menembus batu dan kayu ternyata Nona Leng memang tidak membohongi kita, kata Gibeng. Rupanya si hujan grimis Hoa Busoat memang pernah bertarung habis-habisan di sini melawan Siang Tok Taisu, cuma, cuma, entah mereka berdua saat ini telah pergi kemana lanjut Tia Cingsu. Kira-kira siapa yang berhasil memenangkan pertarungan ini, kata Im Kiyu Xiao dengan kening berkerut. Sinar matanya kembali menyapu sekejap senjata rahasia yang berkilauan itu, kemudian pikirnya, bila Siang Tok Taisu ingin meloloskan diri dari kepungan hujan M.G.C. hujan grimis, rasanya lebih sulit daripada memanjat ke langit. Biarpun para jago tidak sempat menyaksikan sendiri jalannya pertempuran yang mendebarkan hati itu, namun ditingjau dari bekas yang tertinggal di medan pertempuran, bisa dibayangkan betapa seru dan dasyatnya pertarungan tadi. Terdengar gibeng menghela nafas sambil bergumam, sayang kedatangan kita terlambat satu langkah, sayang terlambat selangkah, tiba-tiba nampak Im Ting Ting berlari cepat menaiki anak tangga, sekalipun dia berlari dengan kecepatan tinggi, namun sepasang matanya mengawasi terus kedua patung dewa yang ada di meja altar tanpa berkedip. Wajah kedua patung dewa itu sudah tertelan di balik lumut yang tebal, boleh dibilang sama sekali tidak terlihat raut muka sebenarnya, namun Im Ting Ting tetap mengawasinya dengan kesemsem, bahkan sewaktu lututnya terantuk sisi meja altar yang keras pun dia seolah tidak merasa kesakitan. Dengan sekali lompatan dianaik ke atas meja altar, kemudian merobek ujung bajunya dan merangkak naik lagi ke atas bahu patung dewa Ting Ting, apa yang hendak kau lakukan tegur Im Kiusyau dengan kening berkerut. Im Ting Ting sama sekali tidak berpaling, dia seolah tidak mendengar teguran itu, dengan tangannya yang gemetar dia mulai mengusap wajah patung dewa yang kotor dan membersihkan semua lumut tebal yang ada. Baru saja Im Kiusyau hendak menegur, tiba-tiba dia menyaksikan Im Kiusyau berdiri pula dengan sikap yang aneh, sepasang mati orang tua itu sedang menatap wajah patung dewa itu tanpa berkedip, bahkan dia mengamatinya dengan begitu terpesona. Dalam waktu singkat hati Im Kiusyau bergetar keras, darah panas langsung memenuhi kepalanya, secara tiba-tiba dia ikut melupakan segalanya, yang dialakukan saat itu hanya mengawasi wajah patung dewa itu dengan terkesima. Gibeng bersaudara yang menyaksikan perubahan aneh wajah orang-orang itu segera merasakan hatinya bergidik, semacam firasat jelek seketika melintas di hati mereka, seolah-olah sebentar lagi akan terjadi satu peristiwa yang menyeramkan. Lumut Tebal akhirnya berhasil dibersihkan, kini wajah patung dewa itu pun tampil lebih jelas. Selembar wajah angker, berwibawa, pemberani dan ulet, alis matanya kelihatan begitu tebal, menampilkan sebuah tekat dan ambisi yang luar biasa. Hanya sekilas pandang giteng segera merasakan hatinya berdebar keras, dia merasa wajah patung dewa itu begitu dikenal, seperti belum lama menjumpainya. Mendadak terdengar gibeng berteriak keras, bukan, bukankah itu wajah Imlociampu baru saja dia menjerit, terlihat Imgi dan Imkiusiau telah menjatuhkan diri berlutut. Dalam waktu singkat, paras muka kedua orang ini telah terjadi perubahan yang luar biasa, perubahan yang sulit dilukiskan, mimik muka itu seperti terkejut, gembira, sedih, seperti juga diliputi gejolak emosi yang luar biasa. Malah butiran air matel telah jatuh berlinang membasai wajah Imtingting. Sambil menggigit bibir, kembali dia menyeka lumut yang menodai wajah patung dewa itu, ketika hendak berjongkok, tiba-tiba lututnya lemas dan dia pun terjatuh tertelungkup di atas meja altar, tepat di depan patung raksasa itu. San Xiaoqiao yang menyaksikan kejadian itu jadi melongot, diam-diam dia menghampiri Gibeng sambil berbisik, sebenarnya apa yang terjadi aku sendiri pun kurang tahu, sahut Gibeng sambil menggeleng, padahal secara lamat-lamat, dia sudah dapat menebak apa gerangan yang telah terjadi. Hanya saja untuk sesaat dia tidak berani menerima hal itu sebagai kenyataan, susah baginya untuk percaya bahwa di dunia ini ada kejadian yang begitu kebetulan. Semua anggota perguruan Taiki Bun telah menjatuhkan diri berlutut, wajah mereka basah oleh air mata. Ternyata benar, ternyata benar, bisik Im Ting Ting dengan nada gemetar. Betul, betul, ucap Im Kiu Xiao pula dengan air mata berlinang. Sebenarnya apa, tidak tahan San Xiaoqiao berseru. Belum selesai pertanyaan itu diajukan, terdengar Im G telah berseru sambil menengadah ke atas, Tian, Oh Oh, Tian, mimpi pun Tecu tidak menyangka akan berjumpa dengan wajah Chosuya berdua di tempat ini, tampaknya sudah saatnya bagi perguruan Taiki Bun untuk membalas dendam, bergetar hati San Xiaoqiao, gumamnya dengan perasaan tercekat, jangan-jangan, jangan-jangan kedua orang Chiampuo itu adalah Chosuya mereka yang mendirikan perguruan Taiki Bun, kini semua orang merasa bahwa wajah patung dewa yang berada di sebelah kiri sangat mirip dengan wajah Im Gi, Chiang Bun Jin perguruan Taiki Bun yang sedang berlutut di tanah. Serentak Gi Beng maupun Giteng ikut berlutut. Paras muka Seng Chun Ha berubah hebat, gumamnya pula, kemauan takdir, kehendak takdir, sementara itu Im Ting Ting sudah merangkak bangun dari atas meja altar, tiba-tiba jeritnya, ayah, di atas meja terdapat ukiran tulisan apa yang dikatakan sambil menyekat tulisan itu dengan kain agar nampak lebih jelas, baka Im Ting Ting, dipersembahkan untuk Im, tiap dua orang inkong, semoga anak cucu turun temurun, keluarga makmur keturunan sentosa, semoga anak cucu turun temurun, keluarga makmur keturunan sentosa, Im Gi mengulang perkataan itu sambil tertawa getir, terbayang bagaimana keturunannya tercerai-berai, keluarganya hancur berantakan, tidak kuasa lagi air matu berlinang membasahi wajah tuanya, terdengar Im Ting Ting dengan nada gemetar melanjutkan, di bawahnya tertera tanda tangan beberapa orang, mereka adalah, tiba-tiba nada suaranya dipenuhi rasa benci, dan rasa dendam kesumat yang sangat mendalam, lanjutnya, keluarga Seng, Lui, Leng, Hek, Hek, dan Suto enam orang ketika nama itu diucapkan, Seng Chun Hao tidak kuasa menahan rasa bergidiknya lagi, bulu kuduknya berdiri, enam keluarga mempersembahkan ucapan yang hebat, hahaha, semoga anak cucu turun temurun, keluarga makmur keturunan sentosa, aku tahu, kalian enam keluarga justru sangat membenci keluarga Im dan Tiap, kalian berharap kami tertumpas dari muka bumi, tertumpas untuk selamanya teriak Im Gi sambil tertawa pedih, di tengah gelap tertawa yang menyeramkan, dia melompat bangun sambil mencengkeram Seng Toa Nio, jeritnya, takdir, kehendak takdir, takdirlah yang menghendaki kalian datang kemari hari ini, agar kalian menyaksikan dengan metu kepala sendiri apa yang ditinggalkan leluhur kalian, sekarang, apa yang hendak kau katakan lagi Seng Toa Nio memejamkan metu rapat-rapat, sambil mengertak gigi dia membungkam, Seng Chun Hao kembali Im Gi berteriak keras, kalau kau memang seorang anak berbakti, tahukah kau bila hari ini kau masih berbakti kepada ibumu, hal ini sama artinya tidak berbakti kepada leluhurmu, buampuwa, buampuwa, dengan sedih Seng Chun Hao menghela nafas, aaaai, aku tidak bisa berkata apa-apa lagi, kalau memang tidak bisa berkata lagi, bagus, Seng Toa Nio, memandang wajah anakmu hari ini, lohu berikan satu kesempatan lagi kepadamu, setelah menepuk bebas jalan darah Seng Toa Nio, bentaknya gusar, bangun, mari kita selesaikan persoalan hari ini dengan berdua diam mundur dua langkah, berbalik tubuh menghadap ke arah dua patung dewa itu dan ujarnya lagi dengan suara gemetar, sucob berdua, hari ini Tecu Im Gi sengaja akan menyelesaikan semua dendam kesumat perguruan Taiki Bun, di hadapan kalian berdua, akan Tecu gunakan darah segar musuh untuk menyembah arwah kalian di alam baka selesai berkata dia rentangkan sepasang tangannya, dan siap membalikan badan. Mendadak terdengar suara seseorang berkumandang datang dari atas patung dewa itu. Suara itu datang mengelun dan terdengar sangat misterius, seakan-akan suara yang berasal dari roh gentayangan. Sekata demi sekata dia berkata, Im Gi, wahai Im Gi, kau keliru besar, jangan dianggap pertikaian dan dendam kesumat yang dialami perguruan Taiki Bun bisa diselesaikan segampang itu, Sekalipun Seng To Anyo berhasil kau bunuh, tapi apa gunanya begitu ucapan itu bergema, semua jago dibuat terkesiap dan tercekat perasaannya. Siapa yang tidak kaget? Siapa yang tidak bergidik ketika secara tiba-tiba di tengah ruang kuil yang misterius, dari belakang patung dewa yang antik dan kuno, tiba-tiba muncul suara manusia. Sekujur tubuh Im Gi gemetar keras, dia mundur beberapa langkah dengan sempoyongan, serunya tergagap, kau, kau. Saking kaget dan tercekatnya dia sampai tidak mampu melanjutkan kembali perkataannya. Terdengar suara itu kembali bergema, kerumitan serta kekalutan di balik semua pertikaian dan dendam kesumat yang menimpa perguruan Taiki Bun tidak semudah dan sesederhana yang kau bayangkan, untung di antara mereka yang terlibat masih banyak yang hidup, hari ini mereka akan berdatangan semua ke tempat ini, dari mana kau tahu dengan memberanikan diri Im Gi berteriak. Dari mana aku tahu jawab suara itu, urusan apalagi di dunia ini yang tidak ku ketahui siapa kau tiba-tiba Im Gi U Siao membentak nyaring. Sekarang dia sudah tahu suara itu berasal dari belakang patung dewa, di tengah bentakan nyaring, tubuhnya melambung ke udara dan secepat kilat menubruk ke belakang patung itu. Siapa tahu, belum lagi tubuhnya mencapai tempat itu, tiba-tiba segulung desingan angin meluncur keluar dari belakang patung, meskipun gulungan angin itu tidak terlampau kuat, namun sudah lebih dari cukup untuk menggetarkan tubuh Im Gi U Siao hingga mesti bersalto beberapa kali di udara dan sewaktu melayang turun, mundur lagi dengan sempoyongan. Terkejut bercampur gusar, kembali Im Gi membentak, sebenarnya siapakah suara itu tertawa terkekeh, sahutnya, hahaha, baru saja aku menyelamatkan nyawamu, masa sekarang kau sudah lupa Chosem Nio seru Im Gi terperanjat. Betul, aku adalah Chosem Nio, karena tadi aku telah menyelamatkan nyawamu, tentu saja sekarang pun aku tidak berniat mencelakaimu, kenapa kau tidak percaya dengan nasihat serta bujukanku apa, apa yang kau inginkan bila kau sungguh ingin menyelesaikan semua pertikaian dan dendam kesumat yang menimpa perguruan Taiki Bun, ikutlah aku, di tengah pembicaraan, terlihat sesosok bayangan manusia melintas keluar dari balik patung dewa, tubuhnya bagaikan naga terbang, seperti juga sambaran halilintar, hanya berkelebat sekejap di depan semua orang dan tahu-tahu bayangan tubuhnya sudah lenyap tidak berbekas. Tapi di saat yang amat singkat itulah semua orang telah melihat sebuah lorong rahasia dari balik kedua patung dewa itu, dari tempat itulah Chosem Nimar muncul. Besar kemungkinan di balik lorong rahasia itu tersimpan ancaman bahaya maut yang lebih besar dan menakutkan, namun bagi Im Gi sekalian tidak punya pilihan lain kecuali mempertaruhkan nyawa ikut menerobos masuk ke dalam. Semua anggota perguruan Taiki Bun, ikut aku mentah Im Gi nyaring. Tanpa membuang waktu, dia menerobos masuk terlebih dulu. Sebelum ikut masuk, Im Ki Usiau berpaling memandang Seng Toan Yeo sekejap, tegurnya, apakah kau masih, sambil tertawa dingin Seng Toan Yeo menukas, tidak perlu kau khawatirkan, setelah urusan berkembang jadi begini, memangnya aku bakal kabur setelah sangsi sejenak, dia membungkukan tubuh membopong tubuh putra kesayangannya, kemudian beranjak mengintil di belakang Im Gi sekalian. Benar saja, di belakang patung dewa terdapat sebuah lorong rahasia. Tentu saja lorong rahasia itu pun berliku-liku bahkan jauh lebih gelap dan lembab, menelusuri lorong rahasia itu, perasaan Im Gi sekalian terasa jauh lebih bergolak, gejolak emosinya makin membara. Bayangan tubuh Coh Sem Nio sudah lenyap, tapi gelak tawanya tiada henti berkumandang dari balik kegelapan di depan sana, kelihatannya suara tertawa itu digunakannya untuk memberi petunjuk jalan bagi rombongan ini. Semua orang merasakan hawa dingin yang menggidikan makin lama semakin bertambah mencekam, ketika berjalan beberapa saat kemudian, tiba-tiba dari depan sana terdengar suara bentakan serta pekikan tajam yang menusuk pendengaran. Pekikan tajam itu tampaknya berasal dari Dewa Racun Leng It Hong. Menyusul terdengar suara Coh Sem Nio yang berseru dari kejauhan, sudah hampir sampai, ayo, besarkan nyali dan cepat kemari kemudian dari arah depan sana lamat-lamat mulai terlihat ada cahaya terang. Saat ini tidak seorang pun buka suara, yang terdengar hanya debaran jantung yang makin lama semakin bertambah nyaring, langkah kaki semua orang pun tanpa terasa diayunkan makin cepat. Mendadak pemandangan di depan sana mulai bertambah lebar dan cerah. Sebuah lapisan pintu yang lebih tinggi dan besar terbentang di depan mata. Suasana di balik pintu itu sangat terang, rupanya sebuah ruang pertemuan yang lebar, bangunan ini jauh lebih megah, mentereng dan mewah ketimbang bangunan pertama, di belakang meja altar terdapat pula dua buah patung Dewa yang tinggi besar, sekalipun raut wajahnya sudah tertutup oleh lapisan lumut tebal, namun anehnya ternyata kedua patung itu berupa patung wanita, sisi kiri ruangan yang sangat megah itu ternyata sudah roboh sebagian, tumpukan batu berserakan di mana-mana, dari celah dinding yang roboh itulah kahaya matahari memancar masuk ke dalam dan menerangi seluruh sudut. Biarpun banyak hal aneh yang dijumpai di situ, namun semua orang tidak sempat memperhatikan dengan seksama, karena di tengah ruangan terdapat kejadian mengejutkan lain yang jauh lebih menarik perhatian mereka. Suara bentakan yang menggetarkan pendengaran, suara pekihkan yang tinggi melengking serta suara deru angin yang bergelombang sedang menyelimuti seluruh ruang megah bak istana itu. Dua sosok bayangan manusia bergerak cepat kian kemari, mereka sedang terlibat pertarungan yang amat seru, seluruh suara aneh itu tidak lain berasal dari tubuh kedua orang yang sedang terlibat pertarungan sengit ini. Kedua orang itu, seorang di antaranya berpekek nyaring tiada hentinya sambil melompat kian kemari bagaikan sesosok mayat hidup, tanpa melihat trot mukanya pun semua orang tahu dia tidak lain adalah dewa racun. Sementara yang lain membentak gusar tiada hentinya, sebilah kapak raksasa yang diputar dalam genggamannya menimbulkan bayangan kapak yang berlapis sebagai bukit dan suara deru angin yang memekakkan telinga, begitu kerasnya suara deruan itu hingga ujung baju inggi sekalian yang berdiri puluhan tombak dari situ pun ikut berkibar kencang. Tubuh orang itu seakan memiliki tenaga sakti yang tiada habisnya, kapak raksasa yang berada dalam genggamannya diputar bagaikan roda kereta, begitu rapat dan berlapis-lapis hingga angin dan hujan susah menembus. Biarpun dewa racun berteriak gusar, namun jangan harap sepasang cakar racunnya mampu menyentuh tubuh orang itu, dia hanya bisa berpekek nyaring berulang kali sambil berputar mengelilingi bayangan manusia itu dan menanti bayangan kapaknya muncul celah kosong. Sayang orang itu seolah memiliki kekuatan alam yang luar biasa, kekuatan yang membuatnya tidak pernah lelah, begitu dasyat dan kuatnya orang itu seakan dia memiliki kemampuan untuk memutar kapak itu selamanya. Selama hidup belum pernah kawanan jago itu menyaksikan pertarungan sedasyat ini, tanpa terasa semua orang berdiri melongo dengan pandangan terbelalak. Seakan menyadari akan sesuatu, Gi Beng segera berseru, ternyata benda yang disebut Hang Losu adalah orang ini, tapi siapakah dia? Kenapa bisa memiliki tenaga sesakti itu? Jangan-jangan dia pun bukan, bukan manusia ketika berpaling, dia jumpai Im Gi sedang mengawasi bayangan manusia itu tanpa berkedip, begitu besar dia melotot sampai biji matanya seolah-olah mau melompat keluar. Setelah mengamati beberapa saat, akhirnya dia berteriak nyaring, Simte. Dia adalah Simte. Simte terdengar Im Kiu Xiao ikut berteriak keras, kenapa kau bisa berada di sini dipengaruhi gejolak emosi yang meluap, kedua orang itu hampir saja menubruk maju ke depan, tapi sebelum melangkah, tiba-tiba pandangan jadi kabur, tahu-tahu Chosem Nio sudah merintangi jalan pergi mereka sambil merentangkan sepasang tangannya. Terdengar dia berkata dengan suara berat, betul, dia memang adik sin kalian, dan dia pula satu-satunya orang di dunia ini yang mampu membendung keganasan Dewa Racun, aku sengaja mengajaknya kemari tidak lain karena ingin menggunakan kemampuannya untuk bertarung melawan Dewa Racun, tapi adik Sim, dia, kelihatannya, benar, tukas Chosem Nio sambil tertawa, kesadarannya memang kelihatan tidak beres, karena jiwanya memang sudah dibetot dengan ilmu pembetot sukma, karena tidak sadar maka dialah yang paling cocok bertarung menghadapi si Dewa Racun, aku sebagai Chiang Bun Jin perguruan Tai Ki Bun tidak bisa membiarkan da menderita, apalagi membiarkan dia bertarung seorang diri. Loh, biar mempertaruhkan nyawa pun harus, orang yang sudah kehilangan kesadaran mana mungkin tahu menderita. Sekarang dia telah mengeluarkan seluruh tenaganya yang tersembunyi untuk melakukan pertarungan, saat ini dia justru telah menjadi satu-satunya jago paling tangguh dari perguruan Tai Ki Bun, sementara si Dewa Racun. Leng Net Hang tidak dapat disangkal telah menjadi jagoan yang paling tangguh pula dari persekutuan Nginko Hlo Beng, pertarungan yang berlangsung saat ini pada hakikatnya merupakan pertempuran antara perguruan Tai Ki Bun melawan persekutuan Nginko Hlo Beng, apa salahnya membiarkan dia bertempur? Dengan kemampuan silatmu sekarang, ikut dalam pertarungan itu hanya merupakan tindakan ceroboh, membuang tenaga dengan percuma, biarpun ucapan yang terakhir disampaikan dengan bahasa yang sopan, namun maksudnya jelas sekali, jika kau ikut campur, pada hakikatnya hanya mengantar nyawa dengan percuma. Imgi termangu beberapa saat, akhirnya sambil menghentakan kaki dan menghela nafas panjang, dia membungkam. Akhirnya sorot metu semua orang pun dialihkan ke tubuh Dewa Racun dan lelaki bertelanjang kaki itu. Sementara itu Gi Beng menyapu pandang sekejap sekeliling tempat itu, dia lihat di bawah meja altar dan di bawah patung Dewa yang berjarak tiga kaki, duduk bersila dua orang, orang yang bersila di sebelah kiri ternyata adalah Hang Lo Su, kelihatannya dia sudah menggunakan tenaga kelewat banyak hingga sekarang perlu duduk mengatur pernafasan. Sementara di sampingnya duduk bersila pula seseorang, ternyata dia adalah Siang Tuk Taisu, wajahnya yang semula merah darah kini telah berubah jadi hijau ke abu-abuan, hal ini menandakan dia sudah menderita luka dalam. Mereka berdua sebenarnya adalah musuh bebu yutan, tapi kini justru duduk berdampingan di atas meja altar yang sama, kejadian ini semakin menunjukkan kedua orang ini sudah bertarung habis-habisan hingga tak punya tenaga lagi untuk bergerak, kalau masih punya kekuatan, mana mungkin mereka duduk tenang? Mungkin pertarungan mati hidup kembali akan berkobar dengan serunya. Ketika memeriksa lagi ke belakang meja altar, tampak ada tiga kepala manusia muncul dari balik kegelapan, saat itu mereka sedang mengawasi Imgi dengan penuh kebencian, ternyata ketiga orang itu adalah Hak Sengtian, Pek, Senggu dan Suto Siau. Begitu melihat kehadiran ketiga orang itu, tidak tahan Gibeng berseru kehranan, aneh, mereka bertiga bisa muncul di sini, kenapa Ho Abu So'at? Ho Abu So'at sedang pergi mencari putrinya, terdengar Coh Sem Nima menyela sambil tertawa. Lalu nona un, un tai tai sudah terjatuh ke tangan Suto Siau, aduh, bagaimana baiknya Gibeng menjerit tertahan. Coh Sem Nima tersenyum. Dulu un tai tai memang bini muda Suto Siau, kalau sekarang dia balik lagi ke samping Suto Siau juga bukan suatu kejadian yang aneh, itu lumrah, kenapa kau mesti cemas pada keselamatannya Gibeng menjadi tertegun beberapa saat, tapi setelah menghela nafas panjang, dia pun tidak berbicara lagi, kalau kejadian sudah begini, perkataan apa lagi yang bisa disampaikan. Im Kiu Siau yang ikut memandang sekejap sekeliling tempat itu diam diam merasa girang. Kini Ho Abu So'at sudah pergi, Hong Loh Su dan Siang Tok Tai Su sudah terluka, Jago Lihai yang tersisa pun tinggal Coh Sem Nio seorang, padahal dilihat dari sikapnya, jelas Coh Sem Nio tidak menaruh niat jahat terhadap perguruan Tai Kibun. Ketika mencoba menganalisa kekuatan musuh, dari pihak lawan Sento Anio sudah terjatuh ke tangan mereka, Seng Chun Ha sudah tidak bisa bertarung dan tidak mau bertarung lagi, sisanya Hek Seng Tian, Pek Seng Gu serta Suto Siau. Sudah bukan ancaman yang menguatirkan lagi, berarti asal lelaki bertelanjang kaki itu tidak kalah, dendam kesumat sedalam lautan perguruan Tai Kibun bisa terbalaskan hari ini. Berpikir sampai di situ, tanpa terasa sekulung senyuman menghiasi bibirnya. Tidak membuang waktu lagi dia segera menarik ujung baju imgi sambil berbisik dengan suara dalam, kesempatan emas sudah di depan metu dan peluang ini segera akan lenyap bila tidak dimanfaatkan, kalau tidak turun tangan sekarang, kita mau menunggu kapan lagi benar seru imgi dengan semangat berkobar. Dia segera memberi tanda sambil terusnya, Cingsu, Ting Ting, kalian menghadapi Teg Seng Bu, aku menghadapi Suto Siau, sedang Hek Seng Tianku serahkan kepadamu sampai baru selesai bicara, dia sudah melesat ke depan. Angin serangan kapak dan bayangan manusia nyaris menyelimuti seluruh ruangan itu, terpaksa imgi harus menelusuri pinggir ruangan. Tiak Cingsu, Im Kiu Siau serta Im Ting Ting cepat menyusul dari belakang. Keempat orang itu penuh diliputi gejolak hawa darah yang menggelora, napsu membunuh menghiasi wajah semua. Orang, bahkan Im Ting Ting yang biasa ria halus lembut pun kini sudah diliputi hawa napsu membunuh yang menakutkan, dia seolah ingin segera membunuh musuhnya dan memadamkan kobaran api dendamnya dengan darah lawan. Menyaksikan bayangan punggung beberapa orang itu, sekulung senyuman segera menghiasi ujung bibir Choh Samyo, ujarnya sambil manggut-manggut dan tertawa, Bagus, bagus, memang seharusnya begitu, memang seharusnya begitu. Kemudian sambil menarik kembali pandangan serta senyumannya, dia melanjutkan dengan nada dalam, tapi persoalan ini merupakan pertikaian orang-orang perguruan Taiki Bun dan Ngkoh Lok Beng, kecuali kalian yang terlibat langsung, siapapun tidak boleh ikut campur dalam persoalan ini, mengerti aku toh boleh ikut terlibat, setelah Seng Toan Yeo sambil tertawa dingin. Baru saja dia menurunkan tubuh Seng Chun Hao, mendadak tubuhnya gemetar keras, di tengah jeritan kagetnya, mendadak tubuhnya terjungkal ke atas tanah. Rupanya Seng Chun Hao dengan mengerahkan segenap sisa kekuatan yang dimilikinya telah menotok jalan darah ibunya. Ibu dan anak pun sama-sama jatuh bergulingan di atas tanah. Tidak terlukiskan rasa kaget bercampur gusar Seng Toan Yeo, jeritnya histeris, Chun Hao. Apa-apaan kau dengan air mati bercucuran, Sahut Seng Chun Hao memelas, Ananda memang pantas dibunuh, tapi, tapi Ananda, binatang umpat Seng Toan Yeo makin gusar, dasar binatang yang tidak berbakti kau tidak perlu memakinya, kata Chow Sam Yeo sambil tertawa, bocah itu berbuat begitu juga demi kebaikanmu sendiri, dengan begitu, siapa yang akan keluar sebagai pemenang, di kemudian hari kau boleh cuci tangan dan berdiri sebagai penonton, apa tidak lebih menyenangkan terdengar suara bentakan nyaring menggelegar memecah keheningan, kepalan baja Im Gi telah dilontarkan ke depan menghantam dada Suto Siao. Bagus, orang Si Im, kau sangka aku Suto Siao benar-benar takut kepadamu selu Suto Siao sambil tertawa keras. Karena sadar tidak mungkin bisa menghindari pertarungan itu, terpaksa dia harus membesarkan ngali dan menyambut datangnya serangan itu. Di arena lain, Hek Seng Tian dan Im Kiu Siao sama sekali tidak mengucapkan sepatah katapun, begitu bertemu, masing-masing pihak saling melancarkan tujuh jurus serangan, sedang Tia Cixing Su bekerja sama dengan Im Ting Ting terlibat pula dalam pertempuran seru melawan Pek Seng Bu. Dendam kesumat yang sudah tersimpan selama belasan tahun dalam dada mereka seketika dilampiaskan keluar semua, jurus demi jurus serangan yang digunakan pun ganas, telengas dan sama sekali tidak kenal ampun, tampaknya mereka ingin secepatnya menghabisi nyawa musuh debuyutannya. Pek Seng Bu bertiga pun sadar, Bila dalam pertarungan kali ini tidak berhasil ditentukan hidup mati, mustahil pertempuran akan disudahi begitu saja, dalam keadaan seperti ini, kecuali mengadu jiwa, memang tiada pilihan lain lagi bagi mereka. Dalam waktu singkat, tampak angin pukulan bayangan kepalan menderu dan menggulung di udara, suara pekekan keras bagai gulungan ombak di samudera serasa membawa hawa pembunuhan yang menakutkan, sedemikian hebatnya. Pertarungan yang berlangsung sampai Gibeng yang berdiri belasan kaki dari Arna pun dapat merasakan betapa menekannya hawa pembunuhan itu. Biarpun ilmu silat yang dimiliki beberapa orang itu belum bisa dibilang sangat luar biasa, namun hawa pembunuhan yang terpancar justru cukup membuat hati orang berderbar, apalagi bagi Gibeng, jantungnya berdebar keras, diam-diam dia selalu berdoa demi keselamatan Tia Cingsu. Chow Sam Nyo melirik sekejap ke arahnya sambil tersenyum, tiba-tiba ujarnya, kelihatannya walaupun bukan anggota perguruan Taiki Bun, namun kau ingin sekali membantu pihak mereka, bukankah begitu siapapun wajib membrela dan menegahkan kebenaran? Sebuah perkataan yang bagus, hanya sayang, A-A-A-A-I Chow Sam Nymar menghela napas panjang. Dia sengaja menghentikan perkataannya dan tidak dilanjutkan kembali. Betul saja, Gibeng tidak kuasa menahan diri, segera tanyanya, sayang kenapa? Sayang kelompok jago yang membrela dan menegahkan kebenaran ini mungkin akan tertumpas untuk selamanya pada hari ini, berubah paras muka Gibeng setelah mendengar perkataan itu, tapi sejenak kemudian sambil tertawa dia menggeleng, katanya, kalau hanya mengandalkan kemampuan Hek Seng Tian dan Sutosyao bertiga, bagaimana mungkin mereka mampu menandingi kekuatan mereka? Mungkin kelompok Nggu Hok Beng yang bakal tertumpas untuk selamanya O-E-A, lantas bagaimana dengan Dewa Racun itu? Bukankah sudah ada orang yang mampu menghadang si Dewa Racun betul? Coh Semni Mager senyum, memang ada orang lain yang mampu membendung sepak terjang Dewa Racun, tapi si lelaki bertelanjang kaki itu hanya mampu membendung, itu pun sudah menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya, ingin melenyapkan dirinya? Mustahil bisa dia lakukan. Lagi pula tenaga manusia itu ada batasnya, paling setengah jam lagi dia pun tidak akan mampu membendung serangan mautnya, lalu, lalu bagaimana baiknya? Seru Gibeng terkejut. Pada saat itulah kelompok yang akan membela dan menegakkan kebenaran ini akan tertumpas dan musnah untuk selamanya, kalau sampai terjadi seperti ini, apapun yang bakal terjadi kita harus mencari care untuk menghadapi Dewa Racun, Seru Gibeng sambil menggigip bibir. Tiba-tiba Chosem Nimar menarik wajahnya seraya menegur, hanya mereka yang terlibat langsung dalam pertikaian ini yang boleh ikut campur, kau sudah lupa dengan perkataan itu tapi, tapi, masa akan kau biarkan mereka mati konyol Seru Gibeng dengan wajah berubah? Kera kerjaku selalu menjunjung tinggi keadilan, bila aku tidak mengizinkan orang lain membantu pihak engkau loh beng, tentu saja aku pun akan melarang siapapun membantu pihak perguruan Taiki Bun, bila ada yang berani turun tangan secara sembarangan, dia mesti melewati dulu aku Chosem Niu, Gibeng tertegun beberapa saat, kemudian jeritnya, kau sengaja berkata begitu karena tahu pihak perguruan Taiki Bun bakal mengalami bencana tragis, kau jelas berat. Sebelah, katanya saja bersikap adil, tapi nyatanya kau, kau, besar amat nyalimu, Hardik Chosem Niu keras, dihadapan Sem Niu pun berani bicara kurang ajar, memangnya kau sangka aku tidak mampu membungkam mulutmu sekali lagi. Gibeng dibuat melengat, akhirnya dia berpaling ke arah lain, sementara butiran air matu jatuh percucuran membasai pipinya. Gita yang sendiri pun merasa sangat gelusar dan mendongkol, tapi selama berada di hadapan jago lihai dunia persilatan ini, selain bersabar dan menahan diri, apalagi yang bisa mereka lakukan. Memangnya mereka ingin mengantar kematian dengan percuma. Lewat beberapa saat kemudian terdengar Chosem Niu berkata lagi, keadaan sudah berkembang jadi begini, apa gunanya kau menangis? Coba lihat ke arah sana tidak tahan Gibeng segera berpaling ke arah yang ditunjuk, tampak Im Gi masih menyerang dengan garangnya, tapi sayang walaupun semua serangannya ganas dan hebat, Suto Siau dengan mengandalkan gerakan tubuhnya yang lincah dan gesit berhasil berkelit dari semua ancaman itu, untuk sesaat nampaknya dia belum akan terkalahkan. Im Kiu Siau sendiri walaupun berhasil merebut posisi di atas angin, namun dia pun mengalami kesulitan menyelesaikan pertarungan dalam waktu singkat. Hanya keadaan Pek Senggu yang paling mengenaskan, dikerubut dua orang jago dari kiri kanan, posisinya makin lama semakin tercecar dan terjerumus dalam keadaan sangat berbahaya. Im Ting Ting serta Tia Cingsu ibarat dua ekor harimau yang baru turun gunung, jurus serangan macam apapun yang digunakan Pek Senggu, ternyata mereka berdua selalu menghadapinya dengan keras lawan keras. Peluh sebesar kacang kedelai telah membasahi seluruh tubuh Pek Senggu, tiba-tiba dia melepaskan sebuah pukulan, sementara iga kirinya dibiarkan terbuka dari pertahanan. Melihat datangnya kesempatan emas, Tia Cingsu tidak mau melepaskannya dengan sia-sia, sambil membentak dia merangsak maju. Siapa tahu walaupun Pek Senggu bukan tandingan mereka, namun pengalamannya dalam pertarungan jauh mengungguli lawan, kali ini dia memang sengaja membuka pertahanannya agar pihak lawan masuk perangkap. Ketika Tia Cingsu merangsak maju, mendadak tangan kiri Pek Senggu melepaskan sebuah pukulan, padahal waktu itu si anak muda itu sudah telanjur merangsak setengah jalan, sulit baginya untuk menghindarkan diri. Aduh celaka Pek Gibeng kaget. Baru dia berteriak, Tia Cingsu sudah termakan sebuah pukulan hingga tubuhnya mencelat ke belakang. Biarpun serangan itu bersarang di tubuh Tia Cingsu, namun seakan menghajar dada Gibeng, seketika membuat gadis itu menjerit kaget dan kesakitan, hampir saja tanpa mempedulikan segala sesuatunya dia akan menerkam ke depan. Tampak tubuh Tia Cingsu bergulingan di atas tanah, tapi segera melompat bangun lagi. Rupanya walaupun pukulan Pek Senggu tadi bersarang telak, namun karena hadangan Im Ting Ting, serangan itu tidak sampai menggunakan seluruh kekuatan yang dimilikinya. Im Giang menyaksikan kejadian itu segera membentak keras, anak baik, ayo, maju lagi baik sahut Tia Cingsu tidak kalah kerasnya. Benar saja, dia langsung merangsak maju lagi, biarpun pukulan tadi membuatnya kesakitan hingga wajahnya berubah dan bermandikan keringat dingin, namun rasa sakit sama. Sekali tidak melenyapkan semangat tempurnya yang luar biasa. Gi Beng yang melihat hal itu merasa hatinya pedi bercampur girang, perempuan mana di dunia ini yang tidak senang menyaksikan pujaan hatinya seorang lelaki berhati baja? Kelihatannya perhatianmu terhadap anak muda itu sangat besar, kata Chosem Nio sambil tertawa. HMM Gi Beng mendengus sambil melengus ke arah lain, mendadak dia lihat di belakang tubuhnya telah berkurang dua orang, rupanya menggunakan kesempatan terjadinya kekalutan tadi, secara dianggian San Xiao Kiao telah membopong Sim-Sin Pek kabur dari situ. Tapi saat itu dia tidak punya waktu untuk menggubris San Xiao Kiao lagi, karena pada waktu bersamaan Hang Lo Su yang semula duduk bersemedi tiba-tiba melompat bangun. Gi Beng serta Gi Teng seketika terkesiap. Hang Lo Su pun tidak termasuk salah satu orang yang terlibat dalam pertikaian ini, kau harus mencegahnya untuk ikut terlibat dalam pertarungan ini, buru-buru Gi Beng berseru. Tidak usah khawatir, Chosem Nio mau tersenyum, dia tidak bakal turun tangan. Benar saja, Hang Lo Su sama sekali tidak menengok ke arah harna pertarungan, setelah bangkit berdiri, perlahan-lahan dia berjalan menuju ke hadapan siang truk Tai Su. Menyaksikan hal itu, Gi Beng pun menghembuskan napas lega. Tampak sekilas senyuman puas yang misterius terlintas di wajah Chosem Nio. Rupanya dia sudah menduga Hang Lo Su bakal melakukan satu perbuatan yang mengejutkan. Sewaktu melihat Hang Lo Su berjalan menuju ke hadapannya, paras muka siang truk Tai Su berubah hebat, kelihatannya dia belum siap untuk menghadapi serangan. Bila Hang Lo Su sampai melancarkan serangan, niscaya siang truk Tai Su tidak akan sanggup melakukan perlawanan. Anehnya ternyata Hang Lo Su tidak melancarkan serangan. Dengan sekulung senyuman aneh dia menatap wajah siang truk Tai Su lekat-lekat, ujarnya perlahan, angkat wajahmu mau, mau apa kau tatap wajahku kembali Hang Lo Su berkata. Tanpa sadar siang truk Tai Su mengangkat wajahnya, dan dia pun segera menyaksikan sepasang biji matah Hang Lo Su memancarkan cahaya aneh. Selaka, pekiknya dalam hati. Dia ingin menghindar, tapi sayang keadaan sudah terlambat. Dalam pertarungan yang terjadi tempoh hari, ujar Hang Lo Su, walaupun aku terkena racunmu, kau pun terpengaruh ilmu pembetot sukmaku, saat itu jiwa dan pikiranmu masih kuat, karenanya tidak sampai terpengaruh terlalu mendalam, kau masih sanggup mempertahankan diri meski tingkah lakumu sudah setengah gila, waktu itu orang lain dapat melihat tingkah gilamu, tapi kau sendiri sama sekali tidak merasakannya. Tiba-tiba nada ucapannya berubah sangat halus, ramah dan hangat, seperti seorang tua yang ramah sedang memberi ujangan kepada anak muridnya yang paling disayang. Siang Tok Tai Su membelalakan matanya lebar-lebar, mengawasinya tanpa berkedip, dia mendengarkan semua perkataan itu tanpa membantah, bagaikan seorang anak penurut yang sedang mendengarkan ujangan gurunya. Terdengar Hang Lo Su berkata lagi, tapi sekarang, kau sudah terluka oleh senjata rahasia Hoa Bu Soat. Biarpun kau sangat menguasai ilmu racun, namun tidak mampu memunahkan racun senjata rahasia yang dilepaskan Hoa Bu Soat. Benar begitu tanpa sadar Siang Tok Tai Su menganggukan kepala. Oleh sebab itu, kini kau sedang memusatkan seluruh pikiran dan perhatianmu untuk mencegah agar racun jahat itu tidak menyerang jantungmu, karena itu niat dan ketegaran jiwamu sangat lemah, sangat rapuh, kau sudah tidak mampu melawan aku lagi, Siang Tok Tai Su menghela nafas panjang, tanpa terasa kembali dia mengangguk. Nah, itulah dia, kini jalan pikiran dan kesadaranmu sudah berada dalam kendaliku, sekarang kau tidak akan mampu mengambil keputusan lagi, kau hanya mampu menuruti semua perkataanku, benar bukan ada suara Hang Lo Su makin lama semakin lembut, halus dan hangat. Dengan termangu Siang Tok Tai Su menatap wajahnya beberapa saat, tapi akhirnya dia menundukan kepala seraya mengangguk, benar mulai sekarang kau hanya mempunyai seorang majikan, apapun yang akan dikatakan, kau tidak akan melawan dan membangkang, tahukah kau, siapa majikanmu kau adalah majikanku, sahut Siang Tok Tai Su seperti orang mengigau. Bagus, apa jadinya bila kau berani membangkang majikanmu kata Hang Lo Su lagi. Siap menjalani hukuman yang ditimpakan majikan kepadaku, mulai sekarang racun yang mengeram dalam tubuhmu sudah terbendung oleh kekuatan saktiku, racun itu tidak nakal kambuh lagi, perlu diketahui, ilmu pembetot sukma yang digunakan di masa lalu sebenarnya tidak jauh berbeda dengan ilmu hipnotis zaman sekarang, ilmu ini berkhasiat juga untuk menyembuhkan penyakit. Tampak sepulung senyuman segera tersungging di ujung bibir Siang Tok Tai Su, katanya, terima kasih banyak, tapi kau harus ingat, kata Hang Lo Su lebih jauh, bila kau berani membangkang perintah majikanmu, racun itu segera akan bekerja lagi, dan bila sampai terjadi hal semacam ini, tidak ada lagi manusia di dunia ini yang sanggup menyelamatkan jiwamu, mengerti senyuman di wajah Siang Tok Tai Su seketika hilang tidak berbekas, kembali dia menundukkan kepala seraya menyahut, mengerti. Saat itulah senyum kepuasan terlintas di wajah Hang Lo Su, katanya perlahan, bagus, sekarang kau boleh memanggil balik si Dewa Racun, beritahu kepadanya siapa saja yang menjadi anggota perguruan Tai Ki Bun, kemudian perintahkan kepadanya untuk membantai habis semua orang itu, terima perintah, sahut Siang Tok Tai Su. Tiba-tiba Hang Lo Su membalikan tubuh sambil membentak, kapak sakti, ada dimanakah sementara Siang Tok Tai Su berteriak pula dengan lantang, Dewa Racun, ada dimanakah kau diiringi suara nyaring, deruan angin kapak dan bayangan manusia seketika reda dan lenyap. Tampak si Dewa Racun meluncur ke sisi Siang Tok Tai Su dengan kecepatan bagaikan hembusan angin, sedang si lelaki bertelanjang kaki itu berjalan menghampiri Hang Lo Su dengan langkah lebar. Gibeng serta Giteng yang berdiri di kejauhan hanya bisa menyaksikan perubahan mimik Nuka Siang Tok Tai Su, mereka sama sekali tidak mendengar perkataan apa yang diucapkan Honi LNSN. NTU saja perubahan yang terjadi. Sekarang membuat mereka jadi tercengang dan berdiri tertegun. Mereka semakin bingung dan tidak habis mengerti ketika melihat Dewa Racun maupun lelaki bertelanjang kaki itu dipanggil balik. Sepasang muda-mudi ini hanya bisa saling bertukar pandang dengan wajah keheranan, siapapun tidak dapat menebak dengan pasti peristiwa apa yang sebenarnya telah terjadi. Umpama waktu itu mereka berdua dapat mendengar perkataan Hang Lo Su, rasa kaget, keheranan dan tidak habis mengerti yang mencekam hati mereka pasti akan berlipat ganda. Waktu itu Hang Lo Su telah berkata kepada lelaki berkapak sakti itu, tahukah kau, sebenarnya kau adalah anggota perguruan Taiki Buntau sahut lelaki kekar itu. Sambil menuding ke arah Pek, Senggu, Hek Sengtian dan Sutosiau, kembali Hang Lo Su berkata, ketiga orang yang kutuding itu adalah musuh bebu yutanmu, sekarang juga cepat kau cabut nyawa mereka bertiga. Baik. Dalam pada itu si Dewa Racun kembali berpekik aneh, bagaikan hembusan angin kencang dia merangsak ke sisi tubuh Im Gi, lalu dengan sepasang cakar beracunnya dia serang tubuh orang tua itu. Im Kyu Siow yang kebetulan menyaksikan kejadian itu jadi kaget setengah mati, segera jeritnya, Toako, hati-hati cepat Im Gi menjatuhkan diri menggelinding di atas tanah, dalam waktu singkat dia sudah berkelit sejauh beberapa tombak. Gagal dengan serangannya, kembali Dewa Racun melesat maju, kali ini sepasang cakar setannya mengancam tubuh Im Kyu Siow. Dengan mengerahkan segenap kekuatan yang dimilikinya, dengan tergopoh-gopoh Im Kyu Siow menghindarkan diri, teriaknya kemudian, Ching Su, Ting Ting, hentikan serangan dan cepat mundur keempat orang itu segera melarikan diri dengan berpencar keempat penjuru, namun Dewa Racun tidak tinggal diam, sambil berpekek nyaring dia mengejar terus di belakang mereka. Melihat kejadian ini, Gi Beng dan Gi Teng kaget setengah mati, sebaliknya Sutosiau sekalian justru merasa amat girang sayang sebelum mereka sempat tertawa terbahak-bahak karena kegirangan, lelaki bertelanjang kaki dengan kapak mautnya telah muncul di hadapan mereka, bahkan kapak raksasanya diputar bagaikan pusingan roda dan disertai deru angin tajam langsung dibacokan ke arah kepala mereka. Kekuatan kapak maut tidak jauh berbeda dengan cakar beracun Dewa Racun, tiada kekuatan manusia di dunia ini yang sanggup menandinginya. Sutosiau, Tek, Senggu serta Hek Sentian pun terpaksa melarikan diri terbirit-birit keempat penjuru, namun deru angin kapak yang tajam dan dasyat seolah tidak pernah meninggalkan belakang tubuh mereka. Dalam waktu singkat dalam ruangan itu terlihat delapan sembilan sosok bayangan saling menerjang ke kiri, menerobos ke kanan diiringi teriakan, jeritan serta pekikan aneh yang menusuk pendengaran. Menarik, menarik, sangat menarik, seru Hang Lo Su sambil bertepuk tangan dan tertawa terbahak-bahak. Hang Lo Ciampual, jerit Sutosiau dengan perasaan kaget, kenapa kau, kenapa kau? Hahaha, lelaki bertelanjang kaki itu memang anggota perguruan ta, kibun, seru Hang Lo Su sambil tertawa tergelak, tentu saja dia akan mencari kalian untuk membuat perhitungan, buat apa kau berteriak-teriak memanggil aku. Tanda tanya di pihak lain gibeng pun berteriak keras, Coh, Coh Lo Ciampual, kenapa kau, Coh Sam Nyo tertawa terkekeh. Hahaha, lenglet hang memang anggota ngkau lho beng, apa salahnya kalau dia mencari anggota perguruan ta, kibun, untuk menuntut balas? Buat apa kau berteriak memanggil aku? Coba lihat, mereka yang terlibat dalam pertarungan saat ini, siapa yang tidak terlibat langsung dalam pertikaian dan perselisihan itu? Orang luar mana yang terlibat dalam pertarungan itu? Bukankah kera kerja Sam Nyo sangat adil gibeng merasa terkejut bercampur gusar, jeritnya, kau memang betul-betul keji. Kalian semua memang jahat dan kejam. Bukan saja kalian menghendaki seluruh anggota perguruan ta, kibun punah, kalian pun berharap semua anggota ngkau lho beng mampus, sebenarnya apa maksud kalian melakukan hal ini? Bila mereka semua sudah mampus, bukankah kolong langit akan jauh lebih haman dan tenteram sahut coh Sam Nyo sambil tersenyum? Gibeng menarik napas dingin, kini dia benar-benar tidak tahu perkataan apalagi yang bisa dikatakan. Mendadak dari luar celah dinding yang roboh terdengar seseorang membentaknya ring, Hi, apa-apaan kalian semua? Mau memberontak? Semuanya berhenti sesosok bayangan manusia meluncur masuk dengan kecepatan tinggi, ternyata dia adalah Hoa Bu Soat. Hoa Bu Soat, kau tidak boleh ikut campur dalam urusan itu, cepat kemari, coh Sam Nyo segera membentak keras. Di tengah suara bentakan itu, mendadak dia turun tangan secepat sambaran petir, Gibeng hanya merasakan pandangan matanya kabur, belum sempat melihat jelas apa yang terjadi, tahu-tahu sui lengkong yang berada dalam pelukannya telah direbut coh Sam Nyo. Hoa Bu Soat membalikan tubuh dan meluncur kehadapan coh Sam Nyo, tegurnya sambil tertawa dingin, Budak ketiga, rupanya kau, sejak kapan kau berani memberi perintah kepadaku? Jici, baik-baikah kasahu coh Sam Nyo sambil tertawa, coba kau perhatikan, siapakah dia begitu menyaksikan sui lengkong yang berada dalam pelukannya, berubah hebat paras muka Hoa Bu Soat, teriaknya, putriku, kembalikan kepadaku, putriku, dalam pada itu coh Sam Nyo sudah mundur sejauh beberapa tombak dari posisi semula, katanya sambil tertawa, asal Jici tidak ikut campur persoalan ini, tentu saja siyaung Moai akan segera mengembalikan putrimu, Hoa Bu Soat seperti akan menubruk lagi ke muka, tapi akhirnya dia urungkan niatnya, ujarnya sambil tertawa terkekeh, hahaha, bagus, Budak ketiga, aku turuti perkataanmu, tapi jangan kau lukai putriku walau seujung rambut pun, aku saja senang melihat bocah perempuan ini, mana mungkin melukainya, Jici, kau tak usah khawatir, coba lihatlah, betapa menariknya pertarungan mereka, Dewa Racun mengejar ketat anggota perguruan Taiki Bun, kecuali anak murid perguruan ini, dia tidak pernah menengok sasaran lain, begitu pula dengan lelaki bertelanjang kaki itu, dia hanya mengejar Sutosyao bertiga, sementara mati hidup orang lain dia tidak peduli, ketika anggota perguruan Taiki Bun saling bersimpangan dengan Sutosyao sekalian dalam kabulnya, setiap kali bersua, dalam kerepotan mereka masih sempat saling melepaskan pukulan untuk merobohkan lawan, pemandangan waktu itu boleh dibilang sangat kalut, suasana pun terasa mengerikan dan menakutkan, mendadak terlihat langkah pek, sengguh sempoyongan, diiringi jeritan ngeri yang memilukan hati dia termakan bacokan maut kapak, raksasa lelaki itu hingga tubuhnya terbelah jadi dua bagian, sekalipun gibeng menaruh kesan jelek terhadap puk sengguh, tidak urung kematiannya yang begitu mengenaskan membuat bulu kuduknya berdiri, dia merasakan segulung hawa dingin muncul dari dasar kakinya dan menyusup hingga ke atas kepala, sementara itulah lelaki bertelanjang kaki dengan mengayunkan kapak raksasanya yang penuh berlepotan darah sedang mengejar heksentian, biarpun heksentian keji, jahat dan tidak berperasaan, namun kematian saudara angkatnya yang sudah mati hidup, bersamanya selama puluhan tahun seketika membuat matanya memerah, jeritnya pilu, jite, kau, belum selesai dia menjerit, percikan darah segar pek, sengguh yang menempel di matu kapak telah menodai seluruh pakaiannya, menyusul kemudian sebuah ayunan kapak langsung menghajar batok kepalanya, belum selesai dia menjerit ngeri, batok kepalanya sudah terpenggal hingga mencelak jauh ke sudut ruangan, Suto Siao yang menyaksikan kejadian itu bergidik, nyalinya pecah berantakan, tiba-tiba dia mendongakan kepala dan tertawa keras, tertawa kalap seperti orang gila, bagus sekali suara tawamu, bagus sekali suara tawamu, ejek Hang Lo Su sambil tertawa aneh, mendadak Suto Siao menerjang maju ke depan, lalu secepat kilat tubuhnya menerkam ke muka dan dia memeluk sepasang kaki Hang Lo Su kencang-kencang, tindakan ini sama sekali di luar dugaan Hang Lo Su, mimpi pun dia tidak pernah mengira Suto Siao bakal berbuat begitu, sekalipun kepandaian sila yang dimilikinya sepuluh kali lipat lebih hebat daripada kepandaian yang dimiliki Suto Siao, namun sepasang kakinya yang secara di luar dugaan dipeluk, dan ditubruk orang kuat-kuat, membuat tubuhnya limbung dan tidak ampun seketika jatuh terguling ke bawah meja altar, dalam waktu singkat kedua orang itu saling bergulingan di atas tanah, terdengar Suto Siao berteriak sambil tertawa seram, Kau menginginkan kematianku? Baik, aku pun menginginkan kematianmu, belum selesai perkataan itu diucapkan, kapak maut lelaki bertelanjang kaki itu sudah diayunkan ke bawah, langsung membacok batok kepala Suto Siao dan sisa kekuatannya masih sempat membacok kutung sepasang kaki Hang Lo Su. Diiringi jerit kesakitan yang memilukan hati, Hang Lo Su roboh tidak sadarkan diri, kelihatannya dia pun tidak bisa hidup lebih lanjut. Sungguh tragis nasib jagoan yang tangguh dan berhati keji ini, pada akhirnya dia harus tewas di ujung senjata hambanya. Dalam waktu relatif singkat, sudah empat orang tewas dalam keadaan mengenaskan, bahkan kematian mereka yang satu jauh lebih tragis daripada yang lain, semua njeramati dengan tubuh hancur dan tidak utuh. Menyaksikan percikan darah segar yang munkrat keempat penjuru dan menggenangi permukaan lantai, tidak kuasa lagi. Gibeng bergidik dengan bulu kuduk berdiri, biarpun sudah cukup lama dia berkelana dalam dunia persilatan, namun baru pertama kali ini dia saksikan pertempuran yang demikian seru dan mengerikan. Tidak kuasa menahan gejolak emosi dalam dada, gadis itu merasakan kakinya jadi lemas dan roboh terjengkang ke tanah. Chow Sam Nioh sendiri pun tidak menyangka akan terjadinya peristiwa tragis semacam itu, dengan wajah berubah hebat dia hentakan kakinya berulang kali ke lantai, serunya, Losu. Losu, kau, kau untuk sesaat dia pun tidak sanggup melanjutkan perkataannya. Begitu menyaksikan tubuh Hang Losu roboh terjungkal, tiba-tiba Siang Tok Taisu merasakan tubuhnya bergetar keras, sukmanya seakan-akan untuk sesaat kehilangan kendali, dia bangkit berdiri dengan wajah kebingungan. Lelaki bertelanjang dada pun ikut menghentikan gerakan tubuhnya dan berdiri mematung di tempat, mengawasi tepesan darah segar yang mengalir dari metuk kapaknya, tiba-tiba sekulung senyuman bodoh tersungging di ujung bibirnya. Melihat semua musuh besarnya sudah tewas mengerikan di tangan saudaranya, Im Gi merasa terkejut bercampur girang, tapi melihat dewa racun masih mengejar terus tiada. Hentinya, mendadak sambil menggigit bibir dia membentak keras, semua anggota perguruan Tai Ki Bun cepat berkumpul kemari, Im Ki U Siau, Im Ting Ting serta Tia Ching Su serentak berlarian mendekat. Terdengar Im Gi berteriak lebih jauh, dendam kesumat perguruan Tai Ki Bun sudah terbalas, kini aku orang si Im bisa pergi tanpa sesal, aku tidak mau lagi dikejar dan dihina orang terus-menerus. Leng Net Hang, kemari kau mendadak dia menghentikan langkahnya sambil membalikan tubuh, kemudian secepat kilat menerjang kehadapan dewa racun. Toh aku, jangan, jerit Im Ki U Siau kaget. Tapi sayang, waktu itu cakar beracun dewa racun telah tiba dihadapan Im Gi. Sambil tertawa seram, teriak Im Gi, dialah musuh besar terakhir perguruan Tai Ki Bun kita, biar aku mengadu jiwa dengannya, bukannya menghindar, dia justru memapak datangnya serangan itu, sambil merentangkan sepasang lengannya dia menerkam ke depan dan memeluk tubuh dewa racun kuat-kuat. Tubuh kedua orang itu pun jatuh ke lantai dan saling bergulingan. Menyaksikan adegan yang menegangkan ini, semua orang merasakan anggota tubuhnya jadi dingin dan kaku, Suk Mas Raya melayang meninggalkan Rabga. Tampak kedua orang jago itu bergulingan beberapa saat kian kemari, namun tiba-tiba mereka tidak bergerak lagi. Dengan nada pedi Im Ki U Siau segera menjerit, To Ako, To Ako, Im Ting Ting serta Tia Cingsu ikut menangis terseduh-seduh, mereka tidak tahan menyaksikan keadaan gurunya. Baru saja ketiga orang itu siap menubruk ke depan jenazah Im Ki, tiba-tiba tubuh dewa racun melejit dan berdiri kembali, berdiri bagai mayat hidup dengan sepasang cakar beracunnya diluruskan ke depan. Dalam waktu singkat suasana jadi hening, semua nafas seolah berhenti secara tiba-tiba, sepasang cakar maut dewa racun seakan-akan telah mencekik tenggorokan semua orang. Pada saat bersamaan itulah tiba-tiba dari luar pintu berkumandang suara tertawa seseorang yang merdu, aku tidak berbohong, di dalam sana pasti ada orang. Cihuku sayang, cepatlah ikut aku. Biarpun suara tawanya merdu merayu, namun bagi pendengaran semua orang serasa mengandung nada misterius yang aneh. Di tengah gelap tertawa, empat orang berjalan masuk ke dalam ruangan dengan lengcing pengberjalan paling depan, di belakangnya mengikut Im Kian, Hei Tai Sawi yang jarang menampakkan diri serta Liu Hoi, si Nona berbaju hijau yang ada di desa Pandai Besi. Kemunculan mereka bertiga di tempat ini sungguh di luar dugaan siapapun, mereka tidak mengira akan terjadi hal seperti ini. Rupanya dalam pengembaraannya, Hei Tai Sawi telah bertemu dengan Im Kian di padepokannya, perjumpaan yang tidak terduga ini membuat mereka berdua merasa cocok satu dengan lainnya. Hubungan mereka berdua semakin bertambah erat setiap kali Hei Tai Sawi menyinggung soal Tia Tiong Tong serta memuji kegagahan serta jiwa kependekarannya. Biarpun Hei Tai Sawi orang yang tinggi hati, boleh dibilang dia amat mengagumi kehebatan Tia Tiong Tong, padahal hubungan batin Im Kian dengan Tia Tiong Tong pun amat akrab, maka kedua orang ini pun sering bersulang demi keselamatan anak muda itu. Im Kian yang cetek takaran minumnya sering dibuat mabuk ke payang, suatu ketika dalam mabuknya, sambil melelahkan air matu dia membeber rahasia besar pribadinya. Mengetahui rahasia itu, Hei Tai Sawi yang tinggi hati kontan mencaci maki Im Kian habis-habisan, dia menganggap tidak seharusnya Im Kian sebagai seorang lelaki sejati hidup mengasingkan diri, apapun yang bakal terjadi, apapun yang bakal menimpa dirinya, seharusnya dia berani tampil ke depan. Di bawah desakan yang berulang kali, akhirnya Im Kian membuang jauh semua sikapnya selama ini, dia pun keluar dari pondoknya yang telah dihuni selama ini dan bersama Hei Tai Sawi terjun kembali ke dunia persilatan. Dalam perjalanan mengarungi dunia Kang O, suatu hari kedua orang itu lewat jidusun pandai besi, di sana mereka bertemu Liu Hoi yang kehilangan akal dan kesadarannya sedang berdiri seorang diri di bawah pohon. Berdiri dengan termangu seperti orang gila. Tiba-tiba suara guntur yang menggelegar membelah pohon besar itu jadi dua bagian, Liu Hoi pun jatuh tidak sadarkan diri. Menyaksikan kejadian ini, tentu saja Im Kian dan Hei Tai Sawi tidak berpangku tangan, cepat mereka menyelamatkan. Liu Hoi yang pingsan dan menyelamatkan jiwanya dengan memberi pil mujarab. Siapa sangka gara-gara bencana itu Liu Hoi justru memperoleh keberuntungan, sambaran geledek yang menggetarkan tubuhnya justru memulihkan kembali kesadaran serta ingatannya. Dia pun mulai teringat dirinya adalah Hoa Ling Ling, putri kesayangan si hujan grimis Hoa Busoat. Dia pun teringat ketika kabur dari rumah gara-gara perkawinannya yang tidak disetujui. Suatu hari, di tengah hujan guntur yang deras, dia berdiri termenung di bawah pohon sambil membayangkan kekasihnya, sambaran petir saat itu membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Ketika mendusin kembali, dia seakan lupa segalanya, maka semenjak itulah setiap kali berjumpa dengan hujan geledek, dia tak tahan untuk berlari keluar dari rumah dan berdiri di bawah pohon, dia seperti menantikan datangnya sesuatu. Sampai hari itu, kesadaran dan ingatannya yang sudah teranggut oleh sambaran petir, akhirnya balik lagi kepadanya. Mendengar kisah semacam ini, Im Kian serta Hei Tai Esau hanya bisa menggelengkan kepala sambil berdecap. Hoa Ling Ling yang berhasil memperoleh kembali ingatan serta kesadarannya pun tidak menetap lagi di dusun pandai besi, setelah berpamitan dengan saudara-saudara angkatnya, dia pun ikut Hei Tai Esau berdua mengembara dalam dunia persilatan. Sebenarnya dia masih tidak ingin pulang, dia hanya berharap bisa berjumpa lagi dengan Louis Xiao Tiao. Ketika tiba di seputar tempat itu, dia pun mendengar berita yang tersiar dalam dunia persilatan bahwa Louis Pian Lo Jin pernah diketahui jejaknya muncul di seputar bukit itu. Dengan cepat mereka bertiga naik bukit sambil melakukan pencarian, ketika sedang melakukan pelacakan, secara kebetulan mereka jumpai San Xiao Tiao dengan membopong Sim Sin Pek sedang melarikan diri keluar dari celah bukit rahasia itu. Hei Tai Esau langsung membekuk Sim Sin Pek, San Xiao Kiao yang pintar melihat gelagat buru-buru menceritakan semua peristiwa yang telah terjadi. Maka mereka bertiga pun memasuki padang rumput, di mana mereka menjumpai Leng Ching Peng sedang mengembara seorang diri. Tentu saja Leng Ching Peng kenal Im Kian, tapi kesadaran dan ingatannya yang terganggu membuat dia seolah lupa. Bahwa Im Kian pernah mati, dia hanya tahu dia adalah iparnya, maka Im Kian pun menanyakan kejadian di tengah padang rumputku. Akhirnya dia pun mengajak mereka memasuki gua rahasia itu. Begitu masuk ke dalam gua, Hoa Ling Ling langsung berteriak keras, pula impian dengan mati memerah berteriak ayah sedang Leng Ching Peng sambil tertawa berseru pula, ayah, ternyata kau berada di sini, suara ketiga orang itu bercampur baur tidak jelas, tapi masing-masing segera berlarian menuju ke arah orang yang dikasihinya. Mula-mula Hoa Busaat nampak tertegun, menyusul kemudian serunya sambil tertawa tergelak, Hahaha, ternyata kau lah Ling H.N.G., gadis itu bukan, gadis itu bukan, oh oh oh, Ling Ling Putriku sayang, ibu amat merindukanmu, Im Kian yang menubruk ke atas jenazah Im G. telah menangis terseduh-seduh. Bagaimana dengan Leng Ching Peng yang menubruk ke atas tubuh Dewa Racun? Tentu saja Dewa Racun Leng Net Hang tidak mengenali putrinya lagi, ketika merasa ada orang menerkam tubuh nah, dia langsung mengayunkan telapak tangannya sambil melepaskan satu pukulan. Du-u-uk, diiringi suara benturan keras, Leng Ching Peng roboh terjungkal ke tanah, ternyata dia telah membunuh putri kesayangannya. Menjelang ajalnya, Leng Ching Peng sempat berseru sambil tertawa, Oha, Ayah! Kau telah membunuh putrimu sendiri, kau telah membunuh putri kandungmu sendiri, menyenangkan, sungguh menyenangkan suara gelap tertawanya terdengar begitu memilukan hati, membuat perasaan orang hancur lebur. Genangan darah kental mulai meleleh membasai permukaan lantai, namun kasih sayang seorang ayah terhadap anaknya memang jauh melebih kekuatan apapun. Gelap tertawa yang kalap dan mengenaskan membuat dewa racun yang sebenarnya sudah mati rasa dan hilang pikiran merasakan tubuhnya bergetar keras, perlahan-lahan. Dia membalikan tubuh, dengan mata melotot besar diawasinya wajah siang toktaisu tanpa berkedip. Begitu siang toktaisu pulih kembali pikirannya, racun yang mengeram dalam tubuhnya pun mulai kambuh, begitu racun mulai bekerja, kesadarannya semakin terang. Tiba-tiba dia mendongakan kepala dan tertawa keras, teriaknya, Bagus, bagus, aku hampir mati, dewa racun perguruanku juga tidak boleh dipergunakan siapapun. Ketika dia melompat turun dari atas altar, kebetulan dewa racun sedang berjalan menghampirinya, dalam waktu singkat kedua orang itu saling bergumul, mereka berguling, saling menghantam, saling mencakar, akhirnya suara tertawa pun makin melemah sebelum akhirnya sama sekali tidak bergerak lagi. Kali ini mereka benar-benar tidak bergerak lagi, mereka mati karena senjata makan Tuan, siang toktaisu yang selama hidup bermain racun, akhirnya harus tewas di tangan dewa racun, perguruan racun yang sudah lama membawa bencana dan sengsara bagi umat persilatan pun punah semenjak itu. Dalam waktu singkat suasana dalam ruangan itu jadi kalut. Kekacauan, kepedihan, kengerian, kesedihan bercampur aduk. Jadi satu, suasana ketika itu betul-betul tidak bisa dilukiskan dengan ucapan. Paras mukacau Sem Nyo Pucat Pias tidak berdarah, tiba-tiba sambil tertawa seram dia berjalan menghampiri anggota perguruan Taiki Bun. Padahal saat itu semua anggota perguruan Taiki Bun masih berdiri dengan wajah tertegun, melongo dan tidak tahu harus berbuat apa, kematian Im Gi Seng Chiang Bun Jin yang tiba-tiba, kemunculan Im Kian yang diluar dugaan, ditambah semua kengerian, kepedihan yang terjadi secara tiba-tiba telah membuat semangat mereka hancur berantakan. Jangankan manusia yang terdiri dari darah daging, manusia baja pun tidak akan tahan menghadapi perubahan seperti ini. Gi Beng jadi kaget melihat hal itu, dengan sigap teriatnya, hati-hati. Chow Sem Nimo akan, sekonyong-konyong. Kra-a-a-a, diiringi suara keras, dua buah patung Dewa Raksasa itu membelah jadi dua, disusul kemudian terlihat dua orang manusia berjalan keluar dari belahan patung itu. Orang yang berjalan paling depan adalah Nenek Tua berambut putih yang wajahnya penuh keriput, dia tidak lain. Adalah si Nenek yang membawa sampan penyeberang di Pulau Siang Chun Tu. Im Toa Nio, di sisi tubuhnya mengikut seseorang sambil membopong putrinya, dia tidak lain adalah Leng Ching Soat. Kembali terjadi kegaduhan, kembali terjadi kekalutan. Im Toa Nio memandang sekejap sekeliling tempat itu, memandang pula Im Kiu Siow yang selalu dicintainya, biarpun pemandangan tragis terpampang di hadapannya membuat nemusinya bergelora, namun minik mukanya sama sekali tidak menampilkan perubahan apapun. Dengan suara perlahan dia menegur, Chow Sem Nio, kau masih tidak mau menghentikan langkahmu Chow Sem Nio berpaling, kemudian sahutnya sambil tertawa sedih, bagus, bagus, akhirnya penghuni Pulau Siang Chun Tu datang juga kemari, mendadak tubuhnya jadi lemas, tidak kerau kenapa tiba-tiba dia roboh ke tanah. Biarpun aku sudah datang, sayang kedatanganku ke Lefe terlambat, kata Im Toa Nio perlahan, dendam kesumat perguruan Taiki Bun sudah terbalas, tapi begini tragis. Akhirnya, semua anggota perguruan Taiki Bun dengarkan baik-baik, apakah kalian tahu dengan pasti asal-muasal perselisehan ini sambil menahan rasa sedih yang luar biasa, Im Kiu Siau maju ke depan, ujarnya sambil memberi hormat. Mohon diberi petunjuk, Im Toa Nio tak berani menatapnya, sambil mengertap gigi, ujarnya, untuk mengetahui kejadian ini, aku harus bercerita mulai awal ternyata Im dan Tiat sebagai cikal bakal pendiri perguruan Taiki Bun meski sepak terjangnya gagah dan berjiwa ksataya, namun sikap mereka terhadap istri masing-masing justru sangat buruk. Im Hujain berasal dari Margacu, sedang Tiat Hujain bermargahong, kedua orang Hujain ini bukan saja berjiwa saleh, mereka pun memiliki kepandayan silat tangguh. Chu Hujain mempunyai watak yang lebih keras, ketika hubungan suami-istri kurang harmonis, dia pun mengembara jauh keluar lautan dengan mendirikan perguruan sendiri, yakni Xiang Chun Ke. Saat setiap anggota perguruan Taiki Bun menyanyiakan istrinya, dia pun segera menjemput mereka dan ditampung di pulau terpencil itu. Akibatnya pamur perguruan Taiki Bun Kian Hari Kian bertambah suram dan merosot, sementara Xiang Chun Ke makin lama semakin berjaya. Sementara itu Hang Hujain yang lebih lemah pendiriannya, tidak sanggup menahan siksaan batin yang menahun, akhirnya dia tewas secara mengenaskan. Adik Hang Hujain merasa sedih bercampur gusar melihat kakaknya mati tragis, dalam gusarnya dia berniat membalas dendam sakit hati ini. Namun bagaimanapun juga dia masih mempunyai hubungan dekat dengan pihak perguruan Taiki Bun, tentu saja tidak mungkin baginya untuk tampil sendiri, maka dia pun mengumpulkan murid-muridnya dari Marga Seng, Leng, Pek, Hek dan Suto untuk membentuk persekutuan Nginko Hlo Beng dan memerintahkan mereka untuk berontak. Sejak itu persekutuan Nginko Hlo Beng bermusuhan dengan perguruan Taiki Bun, secara diam-diam jagoan perguruan Hang membantu usaha mereka, sementara pihak Seng Cunto berpeluk tangan tidak mencampuri urusan itu. Walaupun leluhur Nginko Hlo Beng pernah berhutang budi kepada Im dan Tiap, namun budi yang diberikan kedua orang Hujain itu jauh melebih kedua orang itu, karenanya sewaktu mereka membangun kuil untuk menyatakan rasa terima kasih, mereka pun membuat ruang kuil yang tidak kalah megahnya untuk memperingati kedua orang Hujain itu. Justru karena sikapnya itu, keluarga Hang baru bersedia membantu mereka secara diam-diam. Tapi kekuatan perguruan Taiki Bun waktu itu sangat hebat, kepopuleran mereka sedang pada puncaknya, dengan mengandalkan kekuatan beberapa orang, jelas tidak akan berhasil menghancurkannya. Untuk keberhasilan rencana ini, keluarga Hang pun menghubungi beberapa orang tokoh sakti pada waktu itu untuk membantu mereka, kawanan jago itu tidak lain adalah para leluhur Lwi Pian Lujin, Coh Sem Nio, Ho Abu Soat serta Siang Tok Taisu ketika menurun sampai generasi berikutnya, meskipun beberapa keluarga persilatan ini tidak lagi ikut memusuhi perguruan Taiki Bun, namun mereka tetap menyimpan rapat rahasia besar itu, bahkan segera menunjukkan sikap tidak mencampuri urusan ini. Adapun leluhur Kaisar Malam tidak lain adalah keluarga dekat Cuhu Jin. Maka pertikaian perguruan Taiki Bun pun melibatkan banyak sekali jagoan lihai dunia persilatan, hanya saja karena tidak ingin kejadian itu menimbulkan gelombang yang lebih besar, leluhur perguruan Taiki Bun maupun Goh Lok Beng tidak pernah menjelaskan rahasia ini kepada anak cucunya. Kini setelah Im To An Yo dengan kalimat yang paling sederhana menceritakan semua kejadian ini, sekalipun belum mengungkap detail yang lebih dalam, namun sudah lebih dari cukup untuk membuat para jago yang hadir bermandikan keringat dingin. Terdengar Im To An Yo berkata, Jit Ho Nyo Nyo yang berada di Pulau Siang Chuntu saat ini tidak lain adalah istri Im Gi di masa lalu, ketika beliau mendengar tentang badai yang sedang berlangsung di sini, meski belum jelas duduknya persoalan, namun dia bisa menduga pasti ada sangkut pautnya dengan perguruan Taiki Bun, maka beliau menitahkan aku datang kemari untuk memberi penjelasan, siapa tahu, aaaai. Ternyata sudah terjadi perubahan yang begini tragis, sekalipun aku menguasai jalan pintas gua rahasia ini, Agni Irviatoh datang terlambat juga. Kuil persembahan di tempat itu merupakan kuil untuk menyembah leluhur para penghuni Pulau Siang Chuntu, tidak aheran Jit Ho Nyo Nyo pun mengetahui rahasia lorong rahasia ini, sementara Leng Ching Soat begitu tahu persoalan itu menyangkut perselisehannya dengan perguruan Taiki Bun, segera merengek kepada Im To An Yo agar mengajaknya. Ketika selesai mendengar penjelasan itu, tiba-tiba Im Kiyus Yau berseru dengan air matah berlinang, kalau memang Pulau Siang Chuntu tidak pernah mau mencampuri urusan perguruan Taiki Bun, kenapa sekarang? Sebab Jit Ho Nyo Nyo pernah bersumpah, tukas Im To An Yo cepat, asal ada seorang anak murid dari perguruan Taiki Bun yang mau mengorbankan nyawanya demi istrinya, maka dia akan, belum selesai perkataan itu di ucapkan, tiba-tiba dari bawah altar terdengar seseorang menangis terseduh-seduh, ternyata orang itu tidak lain adalah Un Tai Tai yang telah ditotok jalan darahnya oleh Suto Siao. Im To An Yo segera membebaskan totokan jalan darahnya sambil berkata dengan lembut, anak baik, jangan menangis, bukankah Jit Ho Nyo Nyo adalah ibu kandung Im Ceng? Siapa tahu dia tidak tega. Membiarkan putranya benar-benar mati. Siapa tahu di bawah tebing jurang itu ada tuan penolong yang menyelamatkan jiwanya, sesungguhnya dia, dia masih hidup atau sudah mati tanya Un Tai Tai sambil terisak. Im To An Yo termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru berkata, mati atau hidup, lebih baik pergilah periksa sendiri. Kemudian sambil melompat naik lagi ke atas meja altar, hujan rias raya menghela nafas, kini urusanku sudah selesai, sudah saatnya aku harus pergi, terima kasih untuk perjalanan hujin, bisik Im Kiu Siao sambil menahan rasa sedih, hujin, kau, tampaknya Im To An Yo tidak kuasa menahan diri untuk menengok sekejap ke arahnya, dia seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun akhirnya tidak sepatah katapun yang diucapkan. Ketika berpaling ke arah lain, tidak tahan air mati jatuh berlinang membasai pipinya. Akhirnya perempuan yang hidup dalam kepedihan ini pergi dari situ, pergi dengan perasaan remuk. Kalau To Im Kiu Siao sudah tidak mengenalinya, buat apa dia harus melemparkan perasaan cintanya lagi? Kalau kekasih sudah berubah jadi orang asing, daripada bersua lebih baik tidak bertemu muka, berjumpa hanya meninggalkan kepahitan dan kegetiran. Ketika patung dewa menutup kembali, Leng Ching Soat pun berlarian menghampiri Im Kian. Setiap kejadian yang berlangsung saat ini, kalau bukan kesedihan yang luar biasa tentu merupakan kegembiraan yang luar biasa, ketika kesedihan bertautan dengan kegembiraan, manusia mana yang mampu menahan diri. Akhirnya suasana menjadi tenang kembali, yang tersisa kini hanya kegetiran dan kepahitan yang membekas. Saat itulah Hoa Ling Ling memohon kepada semua orang untuk mencarikan jejak Lwi Pian Lo Jin dan putranya. Benar saja, di bawah reruntuhan bebatuan cadas, mereka menemukan tubuh Lwi Pian Lo Jin dan putranya serta tubuh Liu Ji Uh dan Liong Kian Sik. Lwi Pian Lo Jin dan putranya duduk berhimpitan di bawah sudut gua yang tidak keruntuh, ternyata tidak menderita luka parah. Perjumpaan sepasang kekasih yang lama berpisah tentu saja dilalui dalam suasana yang tidak terlukiskan. Sui Leng Kong yang baru tersadar dari pingsannya hanya bisa duduk sedih menyaksikan adegan itu. Melihat sepasang kekasih yang saling bertemu, melihat ibu anak yang berkumpul kembali, lalu melihat pula Gi Beng yang bersandar di pundak Tia Cingsu, tiba-tiba satu perasaan pedih muncul di hatinya. Akhirnya meledaklah isak tangis gadis itu, teriaknya, Tiong Tong! Tiong Tong! Tia Tiong Tong! Kenapa justru kah seorang yang mati? Tia Tiong Tong tidak mati? Tiba-tiba Lwi Siao Tiao berbisik. Apa, apa kau bilang jerit Sui Leng Kong sambil mencengkeram bajunya? Sewaktu berbaring di atas tanah tadi, aku sempat mendengar ada suara pembicaraan bergema dari bawah tanah, ada seorang kakek berkata, Tia Tiong Tong, aku telah menyusahkan dirimu, apakah kau menyesal? Seorang yang lain, aku rasa pasti Tia Tiong Tong segera menjawab, mati. Hidup ditentukan Tian, kenapa aku harus menyalahkan ke orang tua? Selama hidup aku Tia Tiong Tong tidak pernah memalukan langit dan bumi, kenapa mesti takut menghadapi kematian? Sui Leng Kong segera melompat bangun, jeriknya gemetar, sang sungguh sambil tertawa tergelak, Hei Tai Siao berseru. Hahaha, aku yakin pasti benar, kecuali Tia Tiong Tong, manusia mana lagi di dunia ini yang sanggup berbicara segagah itu? Hahaha, Tia Tiong Tong, Wahai Tia Tiong Tong, aku sudah menduga kau tidak bakal mati, jika kau mampus, akan jadi apa dunia ini? Hahaha, semua peristiwa yang tragis sudah lewat, yang tersisa sekarang hanya kegembiraan. Suatu hari nanti, aku pasti akan membujuk Bilek Hwe untuk kembali jadi orang preman dan ikut aku mengembara dalam dunia persilatan, jadi orang biasa pasti lebih enak daripada jadi Hwe Sio, berita yang baru diterima membuat semua orang terkejut bercampur gembira, tanpa membuang waktu lagi semua orang bekerja keras menggali tanah. Dengan tenaga gabungan beberapa orang jago tangguh ini, tidak sampai setan akan nasi mereka telah berhasil menggali. Hingga mencapai gua bawah tanah di mana Kaisar Malam berada. Tapi yang mereka jumpai di sana hanya hancuran batu yang berserakan bagai kuburan, sama sekali tidak nampak bayangan manusia pun. Kemana perginya mereka? Kenapa tidak ada manusia di situ? Semua orang menelusuri setiap jengkal lorong, namun tetap tidak ditemukan sesosok bayangan manusia pun. Kemana perginya Kaisar Malam, Tia Tiong Tong serta kawanan gadis itu? Kemana mereka pergi? Kegembiraan yang datang kelewat cepat, selalu mendatangkan kekecewaan yang berat. Kembali semua orang bahu-membahu menggali reruntuhan bebatuan itu, namun yang mereka jumpai tetap lorong rahasia yang kosong. Kemana perginya Tia Tiong Tong? Kenapa jejaknya tidak ditemukan? Di antara setian banyak orang, hubungan Im Kiu Siao, Im Ting Ting, Tia Cingsu serta Im Kian terbatas hanya hubungan persaudaraan dengan Tia Tiong Tong, sedang hubungan Sui Leng Kong adalah hubungan cinta yang mendalam, sebaliknya Un Tai Tai menganggap pemuda itu sebagai idola yang susah dilupakan. Bukan hanya mereka, Hei Tai Siao, Leng Ching Soat, Hoa Ling Ling serta Seng Chun Ha pun merasa pernah berhutang budi pada pemuda ini. Kegagalan mereka menemukan jejak Tia Tiong Tong seketika mendatangkan pukulan batin yang berat bagi orang-orang itu, untuk sesaat semua terpekur murung, isak tangis bergema memecah keheningan. Dengan air mati bercucuran, ujar Gireng, aku tidak pernah punya keinginan apa-apa dalam hidupku, tapi sekarang ada satu keinginan yang mencekam perasaanku, aku menyesal kenapa tidak punya kesempatan bersuah dengan Tia Tiong Tong, aku, tidak usah bicara lagi, tiba-tiba Hei Tai Siao membentak nyaring, Tia Tiong Tong toh belum mati, kita masih punya kesempatan untuk bertemu lagi dengannya, dia, dia tidak mungkin mati, siapa tahu saat ini dia sudah berada di luar samudera, hidup bagaikan seorang dewa, bisa jadi dia masih terkurung dalam gua ini, sambung sui lengkong sambil menangis, tidak berhasil menemukan jalan keluar, harus menahan lapar, menahan dahaga. Kalian semua pergilah selain kian, biar aku tetap tinggal di sini, biar aku yang pergi mencari, aku pun akan tetap tinggal di sini serentak sui lengkor, Untai Tai, Im Ting Ting, Tia Cinsu, Hei Tai Siao serta Leng Cinsuat berseru. Baik, ucapi Mkiu Siao dengan air mati berlinang, aku tahu, inilah keinginan kalian, sayang aku masih ada urusan lain yang harus diselesaikan, Aku tidak bisa menemani kalian, semoga tiga bulan kemudian ketika aku balik kemari lagi, kalian telah berhasil menemukannya, bila saat itu kalian, kalian tidak menemukannya, maka aku, isak tangis membuatnya tidak mampu melanjutkan perkataannya. Sebenarnya Tia Tiong Tong masih hidup atau sudah mati. Dalam tiga bulan mendatang apakah mereka berhasil menemukannya? Persoalan semacam ini memang amat pelik, susah untuk menemukan jawabannya. Tapi bagaimanapun juga, bila pemuda berhati baja ini masih hidup, dia pasti akan karya lain yang lebih menggemparkan, bila sudah mati dia pun akan menjadi setan berjiwa kesatria. Badai yang melanda padang rumput akhirnya meredah, kini yang tersisa hanya selembar panji sakti yang berkibar di bawah timpaan sinar seng surya. Tamat Catatan Akhir Cerita Berikut adalah kisah penutup pendekar panji sakti, ketika Tia Tiong Tong bersama Yati berhasil meloloskan diri dari lorong bawah tanah, mereka menjumpai Sui Lengkong sekalian yang sedang melakukan pencarian di sepanjang pesisir laut. Betapa senangnya semua orang saat itu, apalagi buat Sui Lengkong selain bisa bertemu kekasihnya juga bisa bertemu dengan ayahnya yang baru pertama kali dilihatnya. Kaisar Malam sendiri juga seperti lupa pada sumpahnya. Dalam suatu kesempatan Tia Tiong Tong bertanya pada Sui Lengkong tentang pernikahannya dengan Cucao, ketika tahu kesalahan Feiro itu tidak sampai terjadi, tidak terlukiskan rasa girang hati Tia Tiong Tong. Maka setelah berhasil membangun kembali perguruan Tia Tia Tiong Tong pun menikah dengan Sui Lengkong, sedang yang menjadi buah hati mereka adalah Chow Liu Hiang yang tentu saja harus bermarga Tia, Jitho Nionio yang tahu Im Cheng adalah putra kandungnya, tentu saja tidak membiarkan putranya mati ketika melompat ke dalam jurang, sesuai dengan sumpahnya, bila ada anak murid Tia Tia Kibun yang rela mengorbankan nyawa demi kekasih hatinya, dia akan melupakan semua perselisihannya dengan perguruan itu, jadi dia pun menolong Im Cheng dan menjodohkannya dengan Untai Tai. Buah hati dari perkawinan Im Cheng dan Untai Tai tidak lain adalah Cipengeng. Sesuai dengan maksud dan tujuan perguruan Tia Tia Kibun, maka Chow Chiu Hiang, Oh Tia Hoa dan Cipengeng bersama-sama mengembara dalam dunia perselatan serta menghadapi dan memelah setiap ketidaknya adilan yang terjadi dalam dunia perselatan. Habis. Sekilas catatan tentang Pendekar Harum merupakan karya Gulong yang berbau detektif dengan lakon bernama Chow Liu Hiang, tokoh yang romantis, tenang, berpikiran cermat dan berjiwa setia kawan. Tentang tokoh yang satu ini, Gulong hanya mengisahkan perjalanan hidupnya, asal-usulnya hanya disinggung secara sepintas. Banyak pembaca curi Gayate, Kaisar Malam, adalah guru Chow Liu Hiang, tapi ternyata tidaklah begitu, Gulong belum pernah menjelaskan secara detil asal-usul pendekar yang satu ini. Mari kita menelah asal-usul pendekar Harum Chow Liu Hiang. 1. Pertama kali Gulong menyinggung asal-usul Chow Liu Hiang adalah dalam cerita peristiwa burung kenari, Hal 348.349, Lam Kiong Yan menetpekur sebentar seperti sedang mengingat-ingat, katanya kemudian lebih kalem, orang ini seperti pula Chow Liu Hiang, orang Kang Ong tiada satupun yang tahu asal-usul ilmu silat mereka, yang diketahui mereka semula dari keturunan keluarga besar yang turun-temurun, sejak kecil kegemarannya berlatih silat, maka di rumahnya mengundang banyak sekali guru silat, tapi kepandaian silat asli yang mereka bekal sekarang, bukan hasil didikan guru-guru silat di rumahnya itu. Oh Ti Hoa tersenyum sambil mengangguk kepala, katanya, ya, sedikit pun tidak salah, oleh karena itu banyak orang curiga, dalam keluarga mereka ada tokoh silat yang amat lihai bersembunyi di rumahnya dan secara rahasia mendidik dan mengajar ilmu silat kepada mereka. Tapi ada pula yang curiga, mereka menemukan buku pelajaran silat peninggalan entah Chiam Pui yang mana, Oh Ti Hoa tetap tertawa, ujarnya, kau bisa tahu begini banyak, tentu tidak mudah mendapat bahan-bahannya, Lam Kiong yang tidak menghiraukan ocehannya, katanya lebih lanjut, akan tetapi, meski dibesarkan bersama Chow Liu Hiang, ilmu silat mereka justru jauh berbeda, ilmu silat yang dipelajari mengutamakan kekerasan, mirip ilmu silat Tihya Taiki Bun masa lalu. Kini Oh Ti Hoa tidak bisa tertawa lagi, kulit mukanya terasa kaku dan mulut pun melongo keheranan. Tapi dia melirik pun tidak, Lam Kiong yang meneruskan urayannya, dulu setelah Ti Tiong Tong, Tia Tiong Tong pendekar Panji Sakti, menegakkan perguruan Tihya Taibun Ki, Yate Ayah beranak lantas pesiar keluar lautan dengan seorang Chiam Pui yang bernama Ji Chuhan, mereka pernah lewat di kampung kelahiran orang ini, maka menurut dugaan, ilmu silat yang dipelajari Chow Liu Hiang didikan langsung dari A.T., Kaisar Malam, sementara Ji Chuhan, lelaki telanjang kaki pendekar Panji Sakti, menerima orang ini sebagai murid, Oh Ti Hoa menghela nafas, katanya seperti mengigau, tebakanmu meski tidak tepat juga tidak meleset terlalu jauh, tidak aheran orang Kango gentar terhadap kalian. Agaknya kalian punya kebolehan yang lebih unggul dari orang lain, dari penuturan di atas, jelas telah dibeberkan asal usul Chow Liu Hiang dan Oh Ti Hoa. Tatkala Lam Kiong Nian mengatakan, ilmu silat yang dipelajarinya mengutamakan kekerasan, mirip ilmu silat Tihya Taibun masa lalu. Oh Ti Hoa tidak bisa tertawa lagi, kulit mukanya terasa kaku dan mulut pun melongo keheranan. Hal ini menyimpulkan bahwa Oh Ti Hoa memang ada hubungan erat dengan perguruan Tihya Taibun. Kemudian ketika Lam Kiong Nian menduga ilmu silat Chow Liu Hiang hasil didikan Yate, sedang si lelaki bertelanjang kaki, Jichu Han, menerima Oh Ti Hoa sebagai murid, waktu itu Oh Ti Hoa menghela nafas, katanya seperti mengigau, tebakanmu meski tidak tepat juga tidak meleset terlalu jauh, hal ini menunjukkan bahwa ilmu silat Chow Liu Hiang bukan dipelajari dari Yate dan Jichu Han pun bukan guru Oh Ti Hoa, namun menunjukkan pula bahwa Oh Ti Hoa maupun Chow Liu Hiang mempunyai hubungan erat dengan perguruan Tihya Taibun. 2. Dari judul buku pendekar harum, Chow Liu Hiang To'an Ki, disebut juga Tihya To'an Ki, kisah darah baja, sementara Taiki Yung Hiong To'an, disebut juga Tihya Taiki, panji sakti darah besi. Mustahil tanpa sebab gulong memberi judul Tihya To'an Ki untuk cerita Chow Liu Hiang To'an Ki, hal ini menunjukkan Oh Ti Hoa maupun Chow Liu Hiang memang benar mempunyai hubungan dengan Tihya Taiki Bun. Tapi apa hubungannya? Pada halaman 185 cerita peristiwa burung kenari, dikatakan, entah mengapa pada detik-detik sebelum, ajal, pikirannya mendadak melayang ke tempat nan jauh di sana, di suatu tempat di pucuk utara yang bertanah salju. Terbayang olehnya waktu dirinya masih kecil, waktu dia bersukaria bergulingan dengan Oh Ti Hoa di bukit salju, secara diam-diam Oh Ti Hoa menyusupkan segenggam salju yang dingin ke dalam lubang baju di leharnya. Gumpalan salju itu terus melorot turun sampai di dada, dia merasa di waktu kecil dulu mirip benar dengan keadaan sekarang. Kehidupan mereka amat susah, hal ini bukan hanya satu kali gulong menyinggungnya, mustahil mereka berasal dari keluarga persilatan kenamaan, keturunan keluarga persilatan kenamaan tidak akan mengalami kehidupan susah seperti Choliuhyang, terlebih tidak mungkin bisa membentuk watak tenang, tidak gampang panik. Bagi yang telah membaca Taiki Yang Hiong Toan, pendekar Panji Sakti, pasti tahu bahwa semua anak murid perguruan Tihya Taiki Bun dibesarkan di wilayah bersalju di luar perbatasan, padahal Choliuhyang dan Oh Ti Hoa pun tumbuh dewasa di tanah bersalju. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Choliuhyang maupun Oh Ti Hoa sesungguhnya adalah anggota perguruan Tihya Taiki Bun, bisa jadi mereka Siti, Tiat, dan Si Im, sedang nama yang mereka gunakan adalah nama Samaran. Dari julukan Su Choliuhyang, Ho Kian, atau Si Choliuxiang, tingin, empat penjuru meninggalkan bau. Harum, bila kita buang huruf Su atau Sinya, maka tinggal Choliuhyang, Choliuxiang. Sementara julukan Hoa Outiap, Hu Tai Hoa, bunga kupu-kupu, bunyinya persis sama dengan nama Oh Ti Hoa. Hal ini membuktikan nama Oh Ti Hoa pun palsu. Bila guru Choliuhyang bukan Yate, lalu siapa? Dari perkataan Lam Kiong, Yan, jelas Choliuhyang menguasai ilmu Silat Tihya Taiki Bun dan ilmu Silat Yate. Dalam pendekar Panji Sakti, di mana Tia Tiong Tong, Ti Tiong Tong, terkurung di bawah lorong bawah tanah selama tiga bulan bersama Yate, pada saat itu Yate telah mewariskan segenap kepandaian Silatnya kepada Tia Tiong Tong, waktu itu Tia Tiong Tong mengira dialah penyebab terjadinya perkawinan antar saudara, Sui Lengkong dengan Cucau, sehingga untuk menghilangkan tekanan batin yang didoritanya, dia mengalihkan seluruh konsentrasinya mempelajari ilmu Silat. Dengan ilmu Kiai Esin Kang, ilmu baju pengantin, yang dimiliki, dia berhasil mempelajari seluruh kepandaian Silat Yate hanya dalam waktu tiga bulan saja. Ketika kemudian Tia Tiong Tong terjun kembali ke dalam dunia persilatan, tentu saja ilmu Silat yang dia gunakan adalah ilmu Silat Yate, dari sini bisa disimpulkan bahwa Cucau Liu Hiang tanpa perlu belajar langsung dari Yate yang mampu menguasai ilmu Silatnya, sebab Cucau Liu Hiang mempelajari dari Tia Tiong Tong. Dari sini bisa ditarik kesimpulan kalau ilmu Silat yang dipelajari Cucau Liu Hiang berasal dari Tia Tiong Tong. Bukankah Cucau Liu Hiang murid Tia Tia Tiong Tong sebagai Ciang Bunjin perguruan itu akan mewariskan seluruh ilmu Silatnya kepada anak muridnya. Lalu bagaimana dengan aliran Silat Oh Ti Hoa? Karena Oh Ti Hoa pun murid Tia Tia Tiong Tong, lagi pula aliran Silatnya bersifat keras, tentu saja dia mempelajarinya dari Im Cheng serta Im Kian. Kalau benar Cucau Liu Hiang dan Oh Ti Hoa adalah murid perguruan Tia 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 Tiong Tong, berarti mereka pun mempunyai hubungan darah dengan Tia Tiong Tong serta Im Cheng, padahal ilmu Silat Cucau Liu Hiang dipelajari dari Tia Tiong Tong, maka besar kemungkinan antara Tia Tiong Tong dan Cucau Liu Hiang ada hubungan darah. Dari cerita legenda kelelawar hal 457-458, Ksatria Besar yang kemaksudkan itu ialah Ketua Tai Kibun, Perguruan Tanji Besar, Pendekar Besar yang tiada bandingannya, jago nomor satu di dunia, Tia Tia Hiap, Tia Tiong Tong demikian sekata demi sekata Gui Heng Leong menjelaskan. Tia Tiong Tong, demi mendengar nama ini, mendadak suasana menjadi sunyi senyap, semua orang sama menahan napas. Selama ratusan tahun ini, kalau ada seorang tokoh persilatan yang benar-benar dihormati dan dikagumi, serta pantas mendapat perdikat nomor satu di dunia, maka orang itu adalah Tia Tiong Tong lalu terdengarlah orang banyak menghela napas panjang. Sampai agak lama barulah Cilotoa mengembuskan napasnya, lalu bertanya pula, Anda kenal Tia Tia Hiap lantaran nama Tia Tiong Tong, panggilannya kepada Gui Heng Leong seketika berubah menjadi sungkan pula. Tia Tia Hiap memang terkenal dingin di luar, panas di dalam. Terhadap orang paling jahat sekalipun dia tetap memberi kesempatan kepadanya untuk memperbaiki diri, dalam hal ini dia memang sama dengan Coh Hyang Swee, ujar Ciput Cohan. Dari kalimat terakhir, semakin membuktikan bahwa antara Tia Tiong Tong, Tia Tiong Tong, dengan Coh Lyu Hiang kemungkinan besar mempunyai hubungan darah, apalagi ketenangan Coh Lyu Hiang dalam menghadapi persoalan, kecermatan dan ketelitiannya dalam mengatasi keadaan, kesetiakawanan serta kebajikannya sangat mirip Tia Tiong Tong. Jika antara mereka berdua tidak ada hubungan, mengapa dalam legenda kelelawar Gulong merasa perlu membahas Tia Tiong Tong panjang lebar? Maka 90% Coh Lyu Hiang adalah anak Tia Tiong Tong dengan suileng. Kong, judul kisah pendekar harum seharusnya kisah darah besi, sedang kisah pendekar panji sakti seharusnya berjudul panji sakti darah besi. Bila Coh Lyu Hiang dari Sitiak, kemungkinan besar Oh Ti Hoa dari Si Im, sebab Gulong selalu mengisahkan dua keluarga itu serta latar belakang perguruan Tia Tia Taiki Bun. Karena usia Oh Ti Hoa jauh lebih tua ketimbang Coh Lyu Hiang, maka besar kemungkinan Oh Ti Hoa adalah putra Im Kian dengan Leng Ching Soat. Terima kasih telah menonton!